Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat pagi Bulita, selamat pagi Pak Bimo Selamat menikmati Selamat pagi para hadirin Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.00 WIB Maka acara akan segera dimulai Diingatkan kembali kepada para peserta untuk membaca Serta menerapkan tata tertib yang ada Dan dimohonkan untuk on camp bagi yang tidak berhalangan Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Yang terhormat Bapak Wakil Dekan 3 Bagian Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Bapak Doktor Setiawan Nordaya Sakti SHMH Yang terhormat Bapak Bimo Prasetyo dan Ibu Lita Paramita Siregar Selaku pemateri Yang terhormat Wakil Direktur Utama FKPH FHUB Saudari Kristiani Virgi Pusuma Yang kami hormati juga Saudari Sri Hartanti selaku moderator Legal Contract Drafting Course 2021 Izinkan saya selaku MC untuk membuka acara pada pagi hari ini Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Karena pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan Untuk dapat berkumpul dan belajar bersama Dalam acara LCGC dengan tema Contract Drafting 101 Practice Makes Perfect Acara selanjutnya kita akan mendengarkan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya Kepada seluruh peserta diharapkan untuk mengambil sikap khidmat Dan menyesuaikan diri Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat selamat menikmati saudari selamat menikmati 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 secara selamat menikmati ini sedikit banyak akan menjadikan nilai tambah tersendiri, di mana kegiatan ini sedikit banyak akan memberikan bekal keterampilan yang cukup tentang kontrak drafting atau yang di dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai perancangan kontrak. Dan bekal ini tentunya akan bermanfaat nantinya bagi saudara di dalam memasuki dunia kerja, utamanya dunia kerja yang terikat, yang terkait dengan bidang kontrak. Di sisi lain, bagi Fakultas Hukum di mana tempat saudara studi, bagi lembaga perguruan tinggi, di mana tempat saudara studi, semakin banyak lulusan yang masuk dunia kerja setelah lulus nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama, maka itu akan menjadi penilaian plus tersendiri. Karena pada masing-masing perguruan tinggi antara rektor dan menteri sudah ada kontrak kinerja, di mana harus didapatkan angka tertentu untuk lulusannya memasuki dunia kerja. Begitu pula ditindaklanjuti antara dekan dengan rektor, antara wakil dekan dengan dekan. Itu sudah harus ada angka tertentu yang menjadi bagian dari kontrak kerja, kontrak kinerja, di mana dalam satu tahun harus lulusannya itu mendapatkan jumlah tertentu untuk memasuki dunia kerja. Dan itu tentunya angka-angka itu tidak dapat dicapai begitu saja tanpa memberikan bekal yang cukup kepada lulusannya baik sebelum mereka lulus maupun tidak lama setelah mereka lulus dengan bekal ilmu pengetahuan yang cukup agar nantinya dapat lebih mudah begitu, lebih longgar begitu untuk memasuki dunia kerja. Dan konkretnya kegiatan legal contract drafting course 2021 ini sedikit banyak sangat membantu bagi lulusan-lulusan kita termasuk saudara-saudara semua nantinya setelah lulus akan memasuki dunia kerja tersebut. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemateri di kegiatan siang hari ini. Antara lain Bapak Bimo Prasetyo, Ibu Lita, Pak Rumita, Sirgar, dan para pemateri-pemateri yang lain yang telah berkenan meluangkan waktunya dan memberikan bekal yang cukup kepada para mahasiswa ini nantinya setelah mereka lulus di waktu yang akan datang. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada para pemateri-pemateri tersebut. ucapan terima kasih saya ucapkan pula kepada para peserta yang telah berpartisipasi ikut di kegiatan ini. Pesan saya adalah manfaatkan momentum ini dengan semaksimal mungkin. galilah bekal pengatauan nanti dari para sumber sehingga saudara semua dapat memperoleh manfaatnya. Ucapan terima kasih pula saya ucapkan kepada Panitia FKPH, adalah Forum Kajian Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang dengan kegiatan ini tentunya tidak mudah diselenggarakan. namun toh pada akhirnya kegiatan ini dapat terselenggara pula. Saya rasa demikian yang menjadi sambutan pada siang hari ini. Selanjutnya saya bertanya kepada pembawa acara, apakah sekaligus langsung saya buka begitu? Boleh, silakan Pak. Oke, baiklah. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Legal Contract Drafting Course 2021 yang diselenggarakan oleh FKPH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada hari ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Setiawan Norjaya Sakti atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya saya selaku MC akan memperkenalkan moderator yang akan memandu acara kita sampai akhir. Moderator kita pada hari ini adalah saudari Sri Hartanti yang saat ini menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Baik, halo Kak Sri. Selamat pagi. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah baik. Baik, Alhamdulillah. Nah, karena moderator kita sudah hadir, selanjutnya acara ini akan diambil alih oleh moderator. Kepada moderator, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada MC atas kesempatannya. Sebelumnya di sini saya ingin menyapa para peserta terlebih dahulu. Semoga para peserta sudah siap ya untuk mengikuti rangkaian acara LCDC pada sesi pertama ini. Karena diharapkan nanti materi dari materi dapat tersampaikan dengan maksimal tanpa adanya misunderstanding dan para peserta dapat mengimplementasikannya dalam bentuk perancangan kontrak. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang dalam acara Legal Contract Drafting Course dengan tema Contract Drafting 101 Practice Makes Perfect. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan skill perancangan kontrak para peserta, serta bertujuan untuk menambah pengetahuan serta wawasan mengenai basic-basic apa saja yang diperlukan dalam penyusunan kontrak. Acara ini diselenggarakan oleh Bidang Penelitian Lembaga Otonom Forum Kajian dan Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang mana diselenggarakan dalam dua sesi. Sesi pertama diselenggarakan hari ini tertanggal 17 April 2021 yang akan membahas mengenai teoretik dasar-dasar pembuatan perjanjian. Sedangkan sesi kedua diselenggarakan besok pada tanggal 18 April 2021 yang akan membahas mengenai implementasi atau praktik perancangan kontrak secara langsung. Sebelum memasuki acara inti, saya akan memberikan garis besar terlebih dahulu mengenai hal-hal apa yang kiranya akan disinggung dan dibahas oleh kedua pemateri kita dalam acara pagi hari ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam penyusunan kontrak, kita tentunya harus berpedoman pada kerangka dasar yang secara konsisten harus kita bawa dalam penyusunan kontrak itu sendiri. Tentunya disini kita juga harus mengetahui bagaimana prinsip dasar kontrak yang tertuang dalam BW, apa dasar hukumnya, asas-asasnya, dan juga jenis-jenis kontrak, serta bagaimana kedudukan MOU yang selama ini menjadi problematika di tengah masyarakat, serta bagaimana penyelesaian sengketa terkait dengan choice of law dan choice of warung, serta bagaimana menyusun perjanjian yang benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baik. Oleh karena itu, telah hadir di tengah kita dua materi yang sangat luar biasa, dan tentunya memiliki kompetensi yang tak diragukan lagi dalam bidang perancangan kontrak, yaitu yang pertama, Ibu Lita Parangmita Siregar, SHLLM-MKM, selaku Senior Associate at BP Lawyer, Consolors at Law. Sebelumnya saya akan menyiapkan beliau terlebih dahulu. Selamat pagi, Ibu Lita. Selamat pagi, Mbak Sri. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, Ibu? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, karena Ibu Lita sudah hadir, saya akan membacakan kurikulum Vitei dari Ibu Lita terlebih dahulu. Ibu Lita Parangmita Siregar, SHLLM-MKM, merupakan Senior Associate at BP Lawyer, Consolor at Law. Beliau memiliki background pendidikan S1 di Universitas Indonesia pada tahun 2013, lalu melanjutkan studi di Newcastle University UK pada tahun 2017, dan dilanjutkan, melanjutkan pendidikan ke Universitas Pelita Harapan dengan Master of Public Notary pada tahun 2021. Beliau juga memiliki beragam background pendidikan non-formal, utamanya di bidang capital market, dan juga pernah melaksanakan edukasi di PKPA. Beliau juga memiliki banyak sekali pengalaman kerja, seperti di KPU Republik Indonesia, TNI, THR & Partners Legal Consultants, dan lain sebagainya. Beliau juga tergabung dalam berbagai komunitas yang tentunya sangat mendukung bagi diskusi kita pagi hari ini. Sedangkan pemateri kedua kita pada pagi hari ini adalah, Bapak Bimo Prasetyo, selaku founder smartlegal.id, sekaligus partner at BP Lawyer. Sebelumnya, saya ingin menyapa Bapak Bimo terlebih dahulu. Selamat pagi, Bapak Bimo. Halo, selamat pagi, Mbak. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Selamat pagi, Bapak. Terima kasih. Bapak Bimo merupakan seorang corporate lawyer dan entrepreneur, founder smartlegal.id, dan dalam perjalanan karirnya, Bapak Bimo berpengalaman menangani berbagai transaksi bisnis dan sengketa komersial. Bapak Bimo memiliki keahlian utamanya dalam hukum perusahaan dan investasi dalam hak kekayaan intelektual, arbitrasi, properti, antithrust dan tenaga kerja, serta telekomunikasi. Kedua pemateri kita tentunya sangat relevan sekali ya, apabila menjadi pemateri pada acara pagi hari ini. Langsung saja kita masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi oleh kedua pemateri kita kepada Ibu Lita dan Bapak Bimo. Dipersilahkan untuk menyampaikan materinya dengan waktu masing-masing 50 menit. Dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak. Saya dan Lita sebenarnya dalam satu presentasi, nanti Lita yang akan share screen presentasinya. jadi kami agak lebih fleksibel aja dan nanti dinamika dalam diskusinya silahkan ya, kalau teman-teman mau bertanya gitu ya. Jadi nanti saya dulu yang memulai dan Lita yang akan melanjutkan detail teknis, nanti kita dinamis saja. Oke, Lita langsung ke slide 4 mungkin ya. Yang sebelumnya ini Lita? Lalu kembali ya? Oke. Oke, jadi kenapa hari ini harus dua pemateri ya? Sebenarnya saya yang diminta gitu ya. Cuma kalau ngeliat dari titelnya kan banyakan Lita nih, jadi sangat relevan nih kalau Lita yang akan banyak share hari ini ya. Nanti saya cuma sarjana hukum aja. Kalau Lita kan banyak nih dia ngeborong nih ya. Oke. Ya hari ini kita akan ada pembahasan diskusi tentang dasar hukum dan kontrak, kemudian juga proses perancangan kontrak tuh seperti apa ya teknisnya nanti, dan juga case-case yang relevan ya apabila terjadi dispute ataupun perancangan kontrak yang disusun secara salah atau tidak didasari dengan etikat baik sejak awal. Oke. Oke. Next slide. Nah ini basic yang harus dikuasai dan harus dipahami. Jadi kalau jadi corporate lawyer itu, saya ingat betul waktu awal-awal saya dikasih tahu sama senior saya kalau interview, Bim lu mesti dua hal ini lu mesti paham banget nih kalau jadi corporate lawyer. Pertanyaannya pasti seputar undang-undang PT, basic corporate, sama perikatan. Ya kalau bicara 13-20, 13-38, 13-37, 13-23, wah itu udah harus lepas di luar kepala, harus benar-benar paham banget. Karena kalau enggak ya basic-basic ini problem. Kita jangan melihat ada, sekarang ada transaksi derivatif, sekarang ada kontrak yang macam-macam lah ya, bentuknya kayak gimana, tapi enggak memahami fondasinya. Nah ini fondasi yang harus dipahami. Jadi perikatan itu ada dua yang lahir karena perjanjian ya, yang bersepakat dan juga yang lahir karena undang-undang. Ini yang sering dilupakan. Jadi compliance terhadap kontrak itu tentu tidak boleh melupakan ketentuan peraturan perundangan yang ada. Nanti kita akan bahas tuh batasan dari 13-38 itu akan seperti apa sebenarnya. Jadi yang namanya kebebasan perkontrak itu ada batasnya ya. Dan case-nya yang relevan nanti akan seperti apa nanti kamu akan share. Nah kemudian apa itu perikatan ya dan kontrak bisnis itu seperti apa ya. Karena kontrak ini dipahami itu harus sesuatu yang benar-benar tertulis dibuat apa namanya secara rigid gitu ya. Padahal banyak sekali dalam kasus-kasus bahwa ada yang namanya kontrak yang tidak tertulis. Bahkan ada yang ini ya kalau nanti kalian sudah menjadi praktisi akan tahu. Ada kesepakatan-kesepakatan ya yang nilainya besar sekali itu hanya didasarkan bentuknya hanya berbentuk form purchase order atau PO. Atau bahkan ada yang menamanya silent agreement. Jadi satu kesepakatan yang sudah berakhir namun tetap dijalankan oleh kedua belah pihak sehingga mengikat keduanya walaupun tidak dibuat secara tertulis lagi. Nah ini nanti harus dipahami. Oke next slide please. Nah ini kelihatannya sepele ya kalau teman-teman itu entah ini di semester berapa ya semester 2 mungkin atau semester 3. Itu kalau di dasar perikatan itu pasti belajar tuh ya syarat-syarat perjanjian ada dua syarat subjektif dan syarat objektif. Nah kelihatannya sih cuma gini-gini gitu ya tapi ini pengembangan dalam kasusnya tuh banyak banget ya yang namanya syarat subjektif itu ada dua ya. Dua yang pertama ya kata sepakat kemudian cakap hukum ya kemudian syarat objektifnya adalah satu hal tertentu ya atau akadnya gitu dan juga sebab yang halal. Halal sebab yang halal ini lebih luasnya sebenarnya tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Nah konsekuensinya sudah clear ya seperti yang sudah disampaikan oleh dosen-dosen ya di kampus. Tidak terpenuhnya syarat subjektif itu mengakibatkan perjanjiannya dapat dibatalkan ya apa tuh bahasa Belandanya Fernitibar ya kalau nggak salah ya. Kemudian kalau untuk syarat objektif jika tidak terpenuhi itu akan batal demi hukum atau invalid, netih ya. Nah dalam beberapa case nanti bisa sambil browsing-browsing atau dicari ya. Jadi tidak selalu yang namanya kata sepakat itu begitu sudah terjadi kesepakatan itu sudah otomatis. Ternyata ada yang namanya cacat kehendak. Kalau pernah tahu yang namanya klausula eksonerasi ya. Ada perjanjian yang tidak memenuhi asas proporsional ya berat sebelah. Memang tercapai kesepakatan dan bisa jadi kesepakatan tertulis bahkan dibuat dalam akta otentik. Tapi sebenarnya dalam penyusunannya itu terhadap kesepakatan kehendak. Misalnya salah satu pihak tidak dalam posisi yang memiliki bargaining position. Jadi posisinya lemah baik itu secara ekonomi ataupun keadaan lainnya. Sehingga kontraknya jadi take it or leave it. Mau ya kalau nggak yaudah. Nah ini yang sebenarnya tidak proporsional. Dan dalam beberapa case itu akhirnya dapat dibatalkan. Nanti bisa search ada case-nya Uber misalnya di pengadilan Inggris. Itu driver Uber merasa keberatan dengan kesepakatan yang dibuat. Karena poin-poinnya memberatkan mereka. Dan sebagai mitra mereka diperlakukan seperti karyawan. Nah itu yang akhirnya bisa dibatalkan, dikuatkan hingga pengadilan tinggi. Dan bahkan mahkamah agung menjadi landmark decision. Di Indonesia juga banyak case-case seperti itu. Termasuk kalau pernah tahu case-nya secure parking gitu ya. Klosula bakunya itu. Bahkan ada seorang advokat namanya Pak David Tobing itu. Pernah menguji kesalahan secure parking ya. Dengan kerugiannya seribu rupiah itu sampai ke mahkamah agung bahkan sampai tingkat PK. Dikabulkan. Nah yang ingin ngeeksekusi uang seribu itu biayanya udah bisa sampai berapa puluhan atau ratusan juta mungkin. Tapi yang ingin disampaikan di sini message-nya adalah bahwa klausula baku itu bertentangan dengan hukum. Dan terhadap cacat kehendak dalam kesepakatan yang dibuat. Begitu juga tentang cakap demi hukum ya. Cakap hukum itu tidak selalu kaitannya dengan usia. Kalau di... Kok saya lupa ya. Pasal berapa ya. Kalau di Gawah Berdata itu cakap hukum 3.30 ya. Yang 21 tahun. Ya tapi sekarang dalam pengembangannya usia cakap hukum itu 18 tahun. Karena sudah ada undang-undang perkawinan yang mengatur tersebut ya. Ini jadi usia cakap hukum itu 18 tahun nih. Kalau di para alih hukum berkembangnya sekarang. Nah selain itu apa? Saya pernah tangani satu kasus pembatalan, kesepakatan karena ternyata apa? Pihak yang menandatangani itu tidak lengkap. Karena ada satu orang yang tidak dilibatkan, ahli waris. Karena dianggap tidak cakap hukum. Dia usianya dewasa tapi memiliki gangguan jiwa gitu. Sehingga dia tidak bisa berpikir logis, tidak bisa melakukan perbuatan hukum. Nah kesepakatan yang kayak gini pun akhirnya bisa dibatalkan. Jadi harus diperhatikan konsekuensi dari unsur cakapan ini. Kemudian syarat objektif. Harus clear akatnya apa. Nanti ini juga contohnya ini bisa banyak banget ya. Nanti kita bahas. Nah kalau yang kausa yang halal. Waduh ini nanti saya akan share banyak. Jadi bukan hanya gini. Kita kalau dikuliah itu dicontohinnya kan gini. Objeknya itu tidak halal. Misalnya memperdagangkan narkoba gitu ya. Perdagangan manusia gitu. Ternyata dalam pengembangannya banyak sekali kontrak-kontrak yang terlanjur dibuat namun bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada. Ini yang makanya tadi pasal 1338 itu walaupun asasnya kebebasan berkontrak namun sangat terbatas juga pada komplain seterah peraturan perundangan yang ada. Dan konsekuensinya itu fatal banget. Kontrak-kontrak jutaan dolar yang pernah saya tangani di arbitrase itu pernah klien saya dirugikan semua. Diklaim sampai 90 miliar. Namun ternyata kontraknya batal demi hukum. Hal-hal kayak gitu yang ternyata bisa terjadi ya. Nah, ini yang mengenai asas hukum nih. Ini penting banget. Saya tuh kalau ada lawyer baru dulu waktu masih sering interview kalau ada lawyer baru ya. Saya tuh selalu sering tanya tentang yang namanya prinsip asas gitu ya. Bahkan asas perundangan itu ternyata banyak sarjana hukum yang nggak hafal. Saya kaget banget gitu ya. Saya tanya, kalau Lex Superiori, Derogate Inferiori itu apa? Paling hafalnya itu cuma ini. Lex Spesialis, Derogate, Legi Generalis. Yang lainnya nggak ingat apa sama sekali. Padahal itu dalam menganalisis satu peraturan, satu persoalan, itu jadi penting banget. Apalagi dengan adanya cipta kerja kayak kemarin. Wah, itu nuansa baru dalam khasana hukum Indonesia ya. Yang namanya metode Omnibus itu yang bisa mendisrupsi. Ketentuan yang baru mengesampingkan yang lama, yang khusus mengesampingkan yang umum. Nah, ini yang khusus dan baru nih kalau Omnibus ini jadinya. Itu jadi penting. Nah, dalam kontrak ada asas-asas yang harus diterhatikan. Di sini kita ada konsensualitas, kelepasan kontrak tadi udah. Asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu mengandung makna, jika ada normanya yang diatur, maka tentu harus ada kepastiannya. Jadi nggak bisa ada klausul, ada normanya, tapi tidak memberikan kepastian hukum. Maka normanya ini salah atau non-operatif. Itu yang harus dihindari. Lalu asas itikat baik. Asas itikat baik ini dalam prakteknya bukan hanya diukur dari, oh dia orangnya baik, karakternya. Bukan. Bukan hanya itu. Tapi banyak hal ya. Jadi kalau perhatikan dalam kontrak itu biasanya dalam para pihak ya. Subjeknya itu bisa sampai panjang. Misalnya kalau PT.XJZ dalam hal ini diwakili oleh siapa selaku direktur gitu ya. Berdasarkan anggaran dasar perubahan terakhir, nomor dibuat di hadapan, blablabla. Itu kalau misalnya salah di bagian itu saja, itu bisa menjadi salah satu parameter itikat tidak baik. Karena apa? Bisa jadi, bukan orang yang berwenang. Atau bahkan bisa jadi dokumen yang direfer itu salah. Itu menjadi ukuran itikat tidak baik. Dan juga ada klausul biasanya pernyataan dan jaminan atau rep and warranties dalam kontrak. Itu juga salah satu parameter untuk mengukur apa kontraknya dijalankan sesuai dengan itikat baik atau tidak. Biasanya kalau di pernyataan dan jaminan itu bahwa pihak-pihak yang menandatangan itu adalah pihak yang berwenang. Perusahaan yang enter into agreement atau yang ikut dalam perjanjian ini merupakan perusahaan yang memiliki izin-izin atau perizinan yang sesuai kemudian tidak melanggar hak orang lain dan lain-lain. Itu kalau di awal kadang kita tidak secara cermat untuk memeriksa konsekuensinya akan berbeda. Contoh saja misalnya kalau perusahaan A, B, ini sudah benar semua pihaknya benar. Tapi ternyata perusahaan tersebut di pasal tiga anggaran dasarnya maksud dan tujuan itu tidak meng-cover transaksi yang ada, yang sedang dibuat. Jadi misalnya perusahaan itu di bidang retail. Dia bikin kerjasama untuk keagenan atau reseller travel agency misalnya. Pasti ini bertentangan karena tidak mungkin kegiatan pariwisata itu bisa digabungkan dengan kegiatan usaha yang lain. Dia pasti harus punya izin khusus dan PT-nya bahkan harus berbeda. Nah kalau misalnya melakukan hal seperti itu, yang akan bertanggung jawab itu sebenarnya adalah orang yang tanda tangan secara pribadi, bukan perusahaan. Nah itu indikator di tingkat baik yang harus dipahami. Lalu ada asas kepribadian juga ya, asas personality di pasal 13-15 KUH Perdata. Oke, nah untuk selanjutnya rekan saya Lita yang akan menjelaskan ya tentang detail anatomi struktur perjanjian. Nah nanti kita baru masuk diskusi, saya dan Lita akan bergantian untuk share tentang experience dari kasus-kasus yang ada berkaitan pengalaman kami ataupun yang pernah kami pelajari. Silahkan Lita. Oke, terima kasih Bang Bimo atas pengantarnya. Sangat kaya ya pengantarnya ini. Presentasinya terlihat sederhana, tapi sebenarnya di dalamnya ini banyak hal yang harus diperhatikan oleh kita para kontrak drafter. Nah disini saya akan melanjutkan presentasi dari Pak Bimo. Disini saya akan maju dulu ke bagian jenis-jenis perjanjian. Nah ini mungkin rekan-rekan saya yakin sesama siswa hukum, mahasiswa hukum sudah mendapatkan materi ini, tapi tidak ada salahnya untuk diskusi kali ini kita refresh kembali. Jadi disini ada jenis-jenis perjanjian yang ini memang ada di dalam KUH Perdata. Jadi bisa dibuka lagi, kita pundang-undang hukum perdatanya bahwa ini sudah tercantum di sana. Yang pertama adalah perjanjian timbal balik. Timbal balik artinya adalah para pihak yang ada dalam perjanjian tersebut sama-sama memberikan prestasi. Nah prestasi ini biasanya mirroring. Mirroring dalam artian hak dan kewajiban para pihak saling tercermin. Misalnya apabila pihak pertama mempunyai hak, maka pihak kedua memiliki kewajiban terhadap pihak pertama. Nah ini sebenarnya sangat standar, biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa. Nah ini yang harus diperhatikan tadi, bahwa seperti Pak Bimo katakan, bahwa perjanjian itu memang kesepakatan para pihak, namun ada rambu-rambu yang harus diperhatikan. Contohnya dalam perjanjian sewa-menyewa ini diatur, bahwa rambu-rambunya misalnya ketika penyewa akan menjual kembali rumah sewanya, maka ada hal yang harus dilakukan, atau misalnya penyewa tidak bisa langsung diusir, seperti itu. Yang kedua adalah perjanjian sepihak. Perjanjian sepihak artinya pihak yang satu, itu tidak melakukan prestasi apapun, tetapi pihak lainnya berencana untuk melakukan prestasi kepada pihak tersebut. Ini contohnya adalah perjanjian hibah. Dan yang ketiga adalah perjanjian cuma-cuma. Nah perjanjian cuma-cuma ini sangat penting nih rekan-rekan sekalian, kalau rekan pesannya nih, misalnya ada perjanjian pinjam pakai, jangan pernah sepelekan perjanjian pinjam pakai ini, karena kalau misalnya dalam praktik bisnis, ini sering digunakan oleh perusahaan induk ke perusahaan anak. Jadi misalnya dalam rangka untuk menekan biaya sewa-menyewa, maka dibentuklah perjanjian pinjam pakai. Ketimbang membentuk perjanjian sewa-menyewa, yang di mana anak usahanya itu harus memberikan prestasi kepada perusahaan induknya, maka digunakanlah perjanjian pinjam pakai. Jadi perjanjian-perjanjian yang ada di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kesannya sangat sepele, tapi nanti ketika rekan-rekan hadir dalam transaksi, atau mewakili transaksi perusahaan, ini sangat penting. Makanya tadi yang Pak Dimo bilang, asas-asas, prinsip, kesannya mungkin hanya akan kita tuliskan di kertas ujian kita, tapi sebenarnya ini harus terus dibawa sampai nanti rekan-rekan menjadi korporat loyal. Ini jenis-jenis perjanjiannya. Kemudian masih masuk ke dalam jenis-jenis perjanjian, ini ada juga masih sama diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian konsensual, real dan formal. Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang dianggap sah apabila ada kata sepakat antara para pihak. Nah, ini adalah contoh perjanjian yang hadir dari perjanjian, bukan dari Undang-Undang. Karena kalau kita bicara dari Undang-Undang, para pihak tidak diberikan kebebasan untuk menyetujui atau tidak, karena memang Undang-Undang berada lebih tinggi daripada kesepakatan para pihak itu sendiri. Yang kedua adalah perjanjian real, yaitu perjanjian yang bukan kata sepakat, tetapi barangnya harus diserahkan. Misalnya diatur perjanjian penitipan barang, perjanjian pinjam mengganti, seperti itu. Dan yang terakhir adalah perjanjian formil, yaitu perjanjian yang memerlukan kata sepakat, tetapi Undang-Undang mengharuskan perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk akta yang dibuat oleh pejabat umum. Pejabat umum ini bisa berbentuk notaris atau PTAT. Misalnya kalau rekan-rekan ingin jual beli tanah, mungkin rekan-rekan mengira bahwa ya sudah, nanti kita bikin saja perjanjian jual belinya. Ini sudah sah-sah di antara para pihak, tapi di hadapan negara, karena Undang-Undang Agraria itu mencaratkan adanya perjanjian jual beli tanah dibuat di hadapan pejabat pembuat akta tanah, maka negara belum bisa mengakui peralihan hak atas tanah tersebut, kecuali telah dibuat dalam bentuk akta PPAT dan didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional. Jadi ini sekali lagi harus diperhatikan, benar bahwa perjanjian adalah undang-undang bagi para pihak dan dilindungi oleh negara, akan tetapi rekan-rekan ketika membuat perjanjian harus pula mengecek ke dasar hukum transaksi tersebut. Seperti misalnya jual beli tanah atau misalnya hibah, hibah ini kan juga harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Sekali lagi tidak bisa kita menyatakan bahwa perjanjian itu cukup dengan kesepakatan saja. Nah inilah yang ada tanda-rekan sebagai nanti mungkin jadi corporate lawyer harus dapat memahami bukan hanya konteks perjanjiannya, tapi juga konteks transaksi secara keseluruhan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Nah yang kelima ada jenis perjanjian adalah perjanjian bernama atau khusus dan perjanjian tak bernama. Nah kalau perjanjian bernama, tadi yang sudah kita sebutkan, kita undang-undang kumpul perdata sudah menyebutkan, ada perjanjian pinjam pakai, perjanjian jual beli, perjanjian pinjam mengganti. Ini teman-teman bisa langsung temukan dasar hukumnya, nggak perlu repot-repot. Ada juga perjanjian tak bernama. Perjanjian tak bernama apa sih? Perjanjian yang kita undang-undang kumpul perdata tidak mengatur. Mengapa tidak diatur? Karena kita undang-undang kumpul perdata ini kan sudah dibuat beratus-ratus tahun yang lalu. Sedangkan transaksi bisnis terus berjalan. Kalau dulu mungkin kita belum ketemu nih yang namanya perjanjian elektronik atau misalnya jual beli elektronik. Nah ini kan tidak diatur dalam kitab undang-undang kumpul perdata. Maka disebutkan nanti dibuatlah perjanjian terbaru yang tidak bernama alias dinamakan oleh para pihak yang tergabung dalam perjanjian itu. Atau misalnya ketika rekan-rekan mau mendirikan perseroan terbatas, rekan-rekan namanya perjanjian para pemegang saham. Nah perjanjian para pemegang saham ini kan tidak diatur di dalam kitab undang-undang kumpul dagang maupun di dalam kitab undang-undang kumpul perdata. Bahkan di kitab undang-undang perseroan terbatas tahun 2007 tidak dikenal yang namanya perjanjian para pemegang saham. Tapi dalam praktik, para pemegang saham ini suka nih bikin dulu. Kita bikin perjanjian dulu yuk sebelum kita mendirikan PT. Nah ini karena tidak diatur, para pihak akhirnya mengatur berdasarkan kehendak masing-masing dengan tetap memperhatikan rambu-rambu atau asas-asas yang ada dalam kitab undang-undang kumpul perdata. Misalnya seperti tadi tadi mau contohkan adalah keseimbangan para pihak. Seperti itu. Jadi tidak diatur dan para pihak bisa membuatnya berdasarkan kehendak. Namun ada asas-asas yang tetap harus dipegang walaupun asas-asas ini sudah berumur ratusan tahun. Seperti itu. Jadi ini adalah prinsip-prinsip yang diakui oleh sebuah negara atau minimal oleh negara Republik Indonesia saja. Seperti itu. Nah kita akan masuk ke dalam, saya berikan overview dulu, nanti saya akan memberikan contoh dari anatomi kontrak. Anatomi kontrak ini rekan-rekan merupakan refleksi daripada syarat saham perjanjian yang tadi rekan-rekan sudah dapatkan materinya dari Pak Bimo. Kita mulai dari judul. Judul ini adalah suatu hal yang wajar, karena memang setiap perjanjian harus diberikan judul agar ketika para pihak mau menandatangannya, setidaknya pada bagian awal itu sudah jelas judulnya apa. Misalnya perjanjian pinjam-meminjam, atau perjanjian pinjam-mengganti. Nah ini judulnya tadi bisa rokan-rokan sesuaikan saja. Yang kedua adalah pembukaan. Pembukaan ini biasanya disebutnya seperti ini. Pada hari ini tanggal sekian di Jakarta telah dibuat perjanjian pinjam-meminjam oleh dan antara. Oleh dan antara siapa? Ini bagian komparasi. Komparasi adalah identitas para pihak. Komparasi ini rekan-rekan merupakan refleksi dari syarat daripada cakap. Jadi kalau tadi Pak Bimo bilang, cakap itu kan adalah orang yang bisa untuk hadir di hadapan hukum atau untuk melaksanakan perjanjian. Kalau tadi dikatakan bahwa sekarang memang 18 tahun itu adalah satu syarat yang ditakkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris untuk bisa membuat perjanjian di hadapan notaris. Itu salah satu kecakapan. Nah rakan-rakan tapi tidak sesederhana itu. Ada juga yang namanya kecakapan dalam perseroan terbatas. Kalau perseroan terbatas, siapa yang cakap mewakilinya? Apakah si PT ini? Nah ini kan harus kita cek nih ke dalam Undang-Undang PT. Kedalam Undang-Undang PT, Undang-Undang no.40 tahun 2007, organ yang berhak mewakili perseroan adalah direksi. Pertanyaannya kalau direksinya ada lima, siapa yang berwenang mewakili perseroan? Nah ini makanya kelihatannya simpel, yang masalah kecakapan hukum, tapi sebenarnya dalam praktek ini nanti akan banyak sekali dinamikannya. Atau misalnya dalam hal dia lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan siapa yang cakap untuk mewakili lembaga pendidikan tersebut? Salah satu saja pihak yang mewakili ini, ini bisa membatalkan, mungkin bisa membatalkan keseluruhan kontrak. Nanti saya akan coba kasih contoh, komparasi untuk perseroan terbatas. Lalu yang keempat kita harus bikin resital, atau latar belakang. Latar belakang ini kalau rekan-rekan suka baca di perjanjian bahwa pihak pertama adalah pihak yang bergerak di bidang perdagangan besar. Pihak kedua adalah pihak yang bergerak pada bidang penyaluran barang dan jasa. Para pihak sepakat untuk melaksanakan perjanjian distribusi. Seperti itu. Jadi dijelaskan dulu nih latar belakangnya apa. Latar belakang ini juga penting nih rekan-rekan untuk kita kontrak berasal, untuk memahami transaksi secara keseluruhan. Jadi rekan-rekan ketika akan membuat kontrak, yang pertama kali harus dilakukan adalah satu. Rekan-rekan harus memahami secara keseluruhan transaksinya seperti apa. Bila memungkinkan rekan-rekan biasanya harus dibuat dulu alur, gambaran alurnya seperti apa. Jadi rekan-rekan karena kita nih sebagai kontrak drafter belum tentu memahami keseluruhan transaksi. Misalnya gini, saya backgroundnya hukum. Tidak pernah saya bergerak di bidang bioteknologi dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada klien datang ke saya, Mbak, saya mau dong dibuatkan perjanjian pengadaan monyet bunting. Ini serius nih, monyet bunting. Nah, ini apa? Maksud apa ini monyet bunting ini kan? Nah, monyet bunting ini ternyata adalah perjanjian untuk mengadakan pengadaan monyet yang sedang bunting, sedang hamil, untuk keperluan penelitian. Kalau saya, misalnya bilang, saya menyepelekan, oke Pak, saya buat aja monyet buntingnya, jumlahnya ada 500, harus dikirimkan pada tanggal 23, gitu kan. Nah, saya tuh nggak tahu kalau saya nggak wawancara sama sih penelitinya ini. Biasanya saya tanya ke peneliti, biasanya kendala dalam penyaluran monyet bunting ini apa sih Pak? Oh, gini Mbak, ternyata ada monyet bunting yang seharusnya disalurkan tanggal 23, ternyata tanggal 22 pukul 0, 0, pukul 23, 58, dia hamil, eh dia melahirkan. Nah, tadinya kan kita punya kewajiban mengirimkan misalnya 500 monyet bunting, tapi misalnya ada 5 monyet bunting yang telah melahirkan 2 menit sebelum akhir, sebelum tanggal 23, gitu. Nah, ini kan jadi masalah, kan? Makanya nanti harus kita lihat nih exit close-nya seperti apa. Berapa rentang daripada rentang yang diperbolehkan untuk berkurang. Misalnya kita bilang di perjanjian, ya kita akan mengirimkan monyet bunting jumlahnya 500, tapi ada namanya ambang batas. Ambang batas bahwa diperkenalkan untuk kurang dari 500, yaitu misalnya apabila ada monyet bunting yang hamil, yang melahirkan. Misalnya 5 monyet hamil, 5 monyet melahirkan, seperti itu. Nah, hal-hal kayak gini yang rekan-rekan harus pahami terlebih dahulu, makanya pun ini nanti dituangkan di latar belakang, transaksi secara keseluruhan seperti apa, rekan-rekan. Berikutnya, ini anatomi kontrak, selanjutnya, oke, ini masih isi dari anatomi kontrak. Masih isi daripada anatomi kontrak, batang tubuh kontrak. Nah, ini isi rekan-rekan, isi dari kontrak. Ini yang tadi saya katakan, rekan-rekan harus memahami dulu transaksinya secara keseluruhan, supaya bisa mengerti apa saja yang kira-kira harus dimasukkan dalam batang tubuh kontrak. Oke, akan coba saya berikan contoh. Tapi saya selesaikan dulu anatomi kontraknya. Yang ke-6 penutup, 7 tanda tangan, 8 adalah lampiran. 8 adalah lampiran. Oke. Nah, ini akan coba saya berikan contoh. Nah, ini rekan-rekan. Biasanya, saya dalam membuat perjanjian, saya akan membuat dulu namanya panduan pembuatan memorandum understanding dan atau perjanjian kerjasama. Di sini saya jelaskan nih, ketika saya mau membuat judul, saya bikin dulu nih, isu-isu yang kira-kira berkaitan dengan judul. Saya gini, berikan judul yang sesuai dengan maksud dan tujuan. Berikan keterangan mengenai nomor. Nomor ini penting untuk administrasi. Nah, setelah melakukan review atas isi seluruh MOU dan TKS, saya kembali, apakah judul merefleksikan isi? Tadi yang seperti Pak Bimo bilang, ada MOU yang ternyata perjanjian, ada perjanjian yang ternyata MOU. Makanya setelah kita selesai semuanya, membuat perjanjian tersebut, kita lihat lagi, judulnya sesuai nggak sih dengan keseluruhannya? Seperti itu. Ini bagian awal, tadi saya katakan, tanggal pembuatan dan penandatangan MOU atau TKS, misalnya, perjanjian kerjasama, optimalisasi gardu listrik, dibuat pada tanggal tahun selanjutnya disebut apa? Kenapa harus disebutkan abbreviation-nya atau kependekannya, supaya nanti nggak kepanjangan, karena nggak setiap dalam perjanjian, itu akan kita disebutkan secara lengkap, bahwa ada perjanjian kerjasama dan lain-lain. Nah, ini pihak yang berwenang meneratangani MOU atau perjanjian. Nah, kita lihat nih, kalau seandainya badan hukum, kalau misalnya individual, saya yakin rekan-rekan sudah paham ya tadi, bahwa memang yang sudah dewasa atau sudah menikah, usia dewasanya itu, kalau belum menikah, bisa 18 tahun. Tapi untuk badan hukum misalnya, badan hukum dan pemerintahan, ada persiaraan terbatas, yayasan, perkumpulan, rekan-rekan harus cek di akta pendiriannya dan anggaran dasarnya. Dan tidak hanya itu, rekan-rekan, akta pendirian mungkin tahun 2017. Ternyata tahun 2020 sudah ada pergantian direksi. Nah, ini makanya, rekan-rekan harus cek lagi. Yang kedua adalah misalnya instansi pemerintah. Instansi pemerintah misalnya gini, instansi pemerintah ini kita cek, apakah dia kementerian atau dia misalnya badan layanan umum. Masing-masing memilihiki struktur yang berbeda. Makanya rekan-rekan harus cek lagi di peraturan yang membentuk instansi tersebut dan pelimpahan kuasa. Misalnya gini rekan-rekan, bahwa kita akan mengadakan perjanjian dengan kementerian kebudayaan, kementerian pendidikan dan kebudayaan. Nah, logika kita sebenarnya yang berhak untuk mewakili kementerian pendidikan itu kan adalah si menteri. Tapi kemudian mungkin si menteri ini sudah memberikan kuasa kepada direktor jenderal atau inspektorat jenderal. Nah, ini makanya rekan-rekan harus tanya, mereka siapa nih Pak, pihak yang benar-benar berunang untuk mewakili kementerian pendidikan dan kebudayaan. Untuk perseorangan, tentu rekan-rekan tadi saya bilang dicek lagi di KTP atau paspor. Kemudian apabila ada perjanjian yang kira-kira berkaitan dengan harta dalam perkawinan, nah itu rekan-rekan harus tanya, nih nanti Bapak, hartanya ini adalah harta dalam perkawinan atau tidak? Kalau harta dalam perkawinan, maka Bapak harus mendapatkan surat persetujuan dari istri atau istri Bapak harus hadir juga di sini. Jadi rekan-rekan, sekali lagi ini sangat beragam, terkait dengan kecakapan saja, ini beragam gitu untuk masing-masing instansinya. Jadi harus tetap dicek kembali ke peraturan perundang-undangan. Nah ini yang tadi saya bilang latar belakang atau premis ya, reslital itu tadi. Nah, latar harus diisi dengan apa? Diisi dengan satu, keinginan para pihak itu bekerja sama untuk dalam hal apa. Yang kedua adalah dicek lagi nih, riwayat atau kesepakatan yang hendak dijalankan. Misalnya gini rekan-rekan, ada yang namanya istilah perjanjian induk dan ada yang namanya perjanjian-perjanjian sifatnya operasional. Harus rekan-rekan cek, karena kadang klausulah dalam perjanjian induk, yaitu perjanjian yang dijadikan dasar untuk perjanjian yang akan dibuat sekarang, itu bisa-bisa bertentangan. Makanya rekan-rekan harus cek, nanti rekan-rekan harus cek lagi dan sebutkan di bagian perjanjian yang akan rekan-rekan buat, apabila ada pertentangan antara perjanjian induk atau misalnya antara MOU dengan perjanjian ini, maka mana yang berlaku untuk para pihak. Nah, ini sangat penting. Contoh premis yang rekan-rekan, ini seperti ini, isu potensialnya adalah para pihak tidak mencantumkan premis sehingga konteks seluruhan PKS sudah didapatkan dan proses kerjasama belum dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Itu tadi seperti Fabi mau bilang. Kemudian yang kelima adalah isi perjanjian. Isi perjanjian, biasanya kita bisa bikin, kalau perjanjian ini cukup banyak, istilah-istilahnya, dan kita tidak familiar, seperti tadi saya contohkan monyet bunting, nah itu disarankan untuk membuat definisi rekan-rekan. Tapi kalau perjanjian sewa-menyewa saja, bentuknya sangat sederhana, bahasanya diketahui oleh seluruh pihak, bahkan yang bukan bergerak di bidangnya ataupun orang hukum, maka tidak perlu dibuatkan definisi, tidak apa-apa. Jadi ini sebenarnya kembali kepada rekan-rekan ketika akan membuat perjanjian, kira-kira ini akan dimengerti atau tidak. Nah, isi ruang lingkupnya harus dijelaskan apakah ini eksklusif atau ini eksklusif. Eksklusif misalnya seperti ini rekan-rekan. Misalnya rekan-rekan akan mengadakan perjanjian penyaluran barang, dengan PTB. Nah, rekan-rekan bisa nih bilang ke PTB, kamu tidak boleh lagi ya membuat perjanjian apapun yang sama atau serupa dengan perjanjian kita ini. Jadi kamu harus benar-benar jadi distributor yang eksklusif buat saya. Ini harus disebutkan di ruang lingkupnya. Yang ketiga, terkait dengan isi, harus dijelaskan periodenya kapan dan berlaku hingga berapa lama. Ini saya rasa hal yang sangat simpel ya, jadi bisa langsung dieksekusi. Yang keempat, hak dan kewajiban atau komitmen-komitmen. Nah, ini rekan-rekan harus melakukan wawancara nih untuk tahu kira-kira apa sih hak dan kewajiban yang diinginkan dari masing-masing pihak atau prestasi-prestasi yang diinginkan oleh masing-masing pihak. Yang keenam adalah tata-tata cara pembayaran. Tata cara pembayaran ini teman-teman harus peka terhadap kebutuhan dari klien rekan-rekan. Kalau saya sebagai penjual nih, misalnya saya lawyernya penjual, tentu saya akan bikin tata cara pembayarannya itu secepat mungkin. Dan kemudian apabila ada keterlambatan, maka saya akan menerapkan denda atau penalti. Tapi kalau saya sebagai lawyernya daripada pembeli, tentu saya akan sebisa mungkin bikin pembayarannya ini bertahap dengan jangka waktu yang panjang, tidak ada penalti, tidak ada denda. Jatuh temponya juga make sense. Ini makanya tergantung ketika rekan-rekan jadi corporate lawyer, rekan-rekan harus sensitif dengan kebutuhan dari klien rekan-rekan dengan tetap berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan. Ini denda atau penalti ini sering banget ada di berbagai macam perjanjian. Hal yang harus diperhatikan dari denda atau penalti ini adalah rekan-rekan harus cek denda atau penalti maksimal untuk masing-masing proyek. Di kitab undang-undang hukum perdata biasanya ada denda-denda tertentu dan di industri perbankan ada juga. Seperti itu. Kemudian pernyataan para pihak. Pernyataan para pihak sebenarnya berisi penegasan-penegasan mengenai para pihak ini sebenarnya benar-benar mewakili perseruan atau tidak, benar-benar mewakili instansi atau tidak. Jadi harta dalam bersama ini, harta bersama ini adalah benar-benar sudah mendapatkan persetujuan istri atau tidak. Atau misalnya dalam hal jual-beli aset perseruan terbatas sudah mendapatkan rapat persetujuan RUPS atau tidak. Yang keenam adalah forum penjelasan. Nanti ini akan dijelaskan oleh Pak Bimo ya, forum penjelasan sekretar. Dan terakhir adalah pengakhiran. Kemudian berkandungan ada yang namanya boilerplate. Boilerplate itu adalah klausula-klausula yang template biasanya. Biasanya template, tapi saya sangat sarankan kepada rekan-rekan, jangan pernah melewatkan untuk mereview namanya boilerplate. Boilerplate itu misalnya force major. Force major ini kan kayaknya di semua perjanjian ini ada nih. Sudah dijelaskan. Misalnya gini, force major adalah kondisi di luar prediksi para pihak seperti banjir. Nah, rekan-rekan ketika lihat banjir, ini jangan dilewatkan. Harus didefinisikan banjirnya banjir seperti apa. Banjir yang ditetapkan oleh pemerintah, itu baru wajar. Berarti benar-benar bencana banjir. Tapi kalau misalnya banjir yang hanya seleher bebek, itu enggak make sense. Makanya rekan-rekan boilerplate jangan pernah dilewatkan. Kemudian hak kekayaan intelektual ini semakin sering, karena biasanya isu kekayaan intelektual semakin reseksi sekarang. Jadi ini harus diperhatikan juga. Kerahasiaan apabila teman-teman merasa harus ada hal-hal yang harus dirahasiakan dalam jangka waktu tertentu. Terakhir adalah penutup. Nah, inilah kira-kira anatomi untuk kontrak. Sekarang saya akan berikan contoh untuk kontrak yang berkaitan dengan kapasitas para pihak. Oh, sorry belum di buka. Oke. Rekan-rekan, ini adalah misalnya contoh perjanjian ya. Perjanjian ini adalah contoh perjanjian yang tidak ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tapi ada di Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Nah, ini nih. Biasanya kalau kita mereview kontrak, caranya adalah begini, rekan-rekan. Rekan-rekan harus menulis, rekan-rekan bikin komentar. Di sini rekan-rekan kasih notes, baik untuk klien rekan-rekan, ataupun untuk kontrapartnya. Seperti itu. Jadi kita bilang nih, kalau sistemnya seperti ini, nama perusahaan PT diwakili oleh. Rekan-rekan harus tanya, benar nggak nih direkturnya mewakili perseroan? Yang kedua, kalau misalnya diwakili oleh Chief Executive Officer, ada nggak surat kuasa dari direkturnya? Nah, ini penting. Kemudian masa kerja PKWT, seperti tadi saya bilang, tetap harus merujuk kepada Undang-Undang, apalagi sekarang sudah ada Undang-Undang Cipta Kerjaan, kalau dulu mungkin masa kerjanya 2 tahun dan dapat diperpanjang sekarang 5 tahun, maka rekan-rekan harus merujuknya ke Undang-Undang yang terbaru. Ya, Bu, atau nanti rekan-rekan bilang, saya akan menjelaskan di bagian lampiran. Kira-kira seperti itu, rekan-rekan untuk anatomi kontrak. Ini sangat bergantung pada transaksinya. Jadi kalau ditanya ke saya, ada nggak sih perjanjian yang template? yang nggak usah diubah-ubah, kita udah aman, ya ada aja. Misalnya dalam pertanahan, jual-beli tanah, itu biasanya sudah ada template-nya dari Badan Pertanah Nasional. Kalau rekan-rekan mau menggunakan itu saja. Kalau rekan-rekan mau modifikasi, ya silahkan, selama tidak bertentangan. Nah, ini kan contohnya pasal 3, hari dan jam kerja. Ini isi ya, rekan-rekan. Ini isi, kemudian kewajiban, larangan-larangan, perpanjangan dan pengakhiran. Perselisihan, ya kan, selalu disebutkan perselisihan, akan dijelaskan seperti apa? Andendum dan penutup. Ya, saya penutup dijelaskan. Kalau seandainya rangkapnya ada berapa, dibuat dalam berapa rangka, berumatnya cukup, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Ini penting, karena bisa jadi nanti dalam praktik ada pihak-pihak yang bilang, saya juga punya perjanjian, tapi kok beda sama perjanjian si Al, gitu kan. Makanya nanti dicocokkan lagi perjanjian yang memiliki kekuatan hukum yang sama, perjanjian yang seperti apa. Seperti itu, rekan-rekan, untuk anatomi kontraknya. Kemudian, nanti mungkin sambil berjalan, kita akan bahas lagi ya. Nah, itu sih mungkin kalau dari saya, mungkin Pak Bimo bisa dilanjutkan dengan MOU. Halo? Ya, maaf, lupa. Oke, jadi seringkali penamaan dari satu dokumen itu salah, gitu ya. Atau kalau kuliah itu, dulu apa ya, di perdata internasional namanya. Saya lupa ya, saya lupa satu termnya ada. Jadi, ada tidak kesesuaian antara nama dengan substansi atau konten dari perjanjiannya. Nah, tentang MOU dengan kontrak bisnis, memang seringkali dimaknai MOU itu adalah perjanjian atau kesepakatan-kesepakatan yang dibuat pra-perjanjian, ya. Jadi, belum mengatur secara detail tentang hak-kewajiban para pihak. Namun, ada juga orang yang memberi nama Memoranum of Understanding. Namun, di dalam tubuhnya, ada substansi dari perjanjian tersebut, itu sudah berisi hak-kewajiban, bahkan objeknya, hingga pembayaran, dan lain-lain. Nah, sebenarnya ini yang, kayak tadi tuh, kontradiksyo interminis. Nah, itu bahasa, kalau di kuliah dulu ya. Kontradiksyo interminis. Jadi, ketika substansinya itu tidak sesuai dengan namanya, yang berlaku bukan masalah namanya, tapi bagaimana substansinya diatur. Kalau memang namanya MOU, namun secara substansi itu sudah detail tentang hak-kewajiban, bahkan sampai ada sanksinya, ya. Sebenarnya itu esensinya adalah kontrad bisnis juga. Dalam prakteknya, memang MOU ini umumnya dibuat, kalau akan ada satu kesepakatan-kesepakatan detail, namun ini menjadi prakesepakatannya, gitu ya. Prakesepakatan biasanya mereka menyetujui poin-poin di garis besarnya yang akan dituangkan dalam perjanjian lebih detail. Gitu. Oke. Itu Lita. Oh, saya lanjut ya? Penyelesaian singkatan ya, Lita, ya? Iya. Oke, ini yang menarik ini ya. Memang kelihatannya bahkan ini bagian dari boilerplate tadi, kalau diceritakan oleh Lita. Jadi, boilerplate itu kan biasanya pasal-pasal yang tetap ada di setiap perjanjian, gitu. Nah, ini yang kadang orang kalau kebiasaan pakai template, itu copy pastenya keenakan, sehingga akhirnya nggak relevan. Ya, jadi nggak sesuainya itu ada yang masalah pilihan hukum. Pilihan hukum kadang-kadang berkulis hukum Inggris, padahal pihaknya sama-sama orang Indonesia. Ini miss, pernah-pernah terjadi. Lalu juga pilihan hukum ini jadi-jadi masalah ketika apa? Objeknya dilaksanakan di Indonesia, tapi kemudian hukumnya menggunakan hukum di luar negeri. Yang bahkan mungkin tidak tahu bagaimana, gitu ya, cara pelaksanaannya. Boleh nggak seperti itu? Boleh saja. Tapi ketika dispute, ini akan jadi komplikasi yang sangat sulit. Terus kemudian kalau pilihan forum, ini dalam penulisan dan kontrak, contoh-contoh kesalahannya adalah misalnya, mereka bersepakat di arbitrase, tapi masih mencantumkan klausul bahwa pemilihan pemisi letak panitera di pengadaan negeri Jakarta Selatan. Jadi, akhirnya menimbulkan bias. Terdapat dua klausul penyelesaian sengketa. Forumnya ada dua. Padahal di undang-undang arbitrase itu sudah clear. Kalau arbitrase yang dibilih, maka tidak boleh membawa ke pengadaan negeri. Namun, hal seperti ini, kalau datang ke lembaga arbitrase, biasanya akan ditolak. Misalnya mereka menyelesaikan ke Bani. Begitu ada dua klausul yang bertentangan seperti itu, Bani sikapnya konservatif. Akan ditolak, kecuali dibuat klausul kesepakatan bahwa para pihak kesepakat menyelesaikan di lembaga arbitrase, yaitu Bani. Karena klausul arbitrase itu ada dua. Yang pertama itu faktum de kompromihendo yang dibuat sebelum sengketa terjadi, boleh juga waktu sudah timbul sengketa baru dibuat namanya aktavan kompromis. Jadi klausul arbitrase-nya dibuat pada saat sudah terjadi sengketa itu. Kalau dapat dua-dua itu salah. Lalu contoh kesalahan lagi penulisan adalah ketika tidak lengkap menuliskan di mana domisili penyelesaian hukumnya. Contoh, misalnya ingin selesaikan di Jakarta Selatan. Dalam beberapa kontrak itu hanya ditulis seperti ini. Penyelesaian sengketa di lakukan di pengadilan negeri Jakarta. Jakarta itu ada lima. Nah, itu bisa problem nanti pada isu-isu kompetensi relatifnya. Sehingga akan menyulitkan. Kalau terjadi seperti itu gimana? Kita juga harus konservatif kembali ke HIR 118. Domisili tergugatnya. Kemudian terkait perbanyakan wajah dan undang-undang. Ini hal yang pertama. Bahkan sebelum membuat merancang kontrak, ini hal yang pertama harus dilakukan. Riset terlebih dahulu. Boleh nggak kita kerjasama ini? Boleh nggak ini dilakukan? Bukan semata-mata karena objeknya bertentangan dengan hukum. Yang tadi misalnya karena ini objeknya narkoba. Nggak, nggak selalu seperti itu. Bisa jadi, misalnya pengadaan barang dan jasa yang kemudian objek dari pengadaan barang dan jasa itu oleh satu kemen diubah. Yang boleh disepakati adalah yang speknya yang baru. Nah, pada saat sedang negosiasi sampai akhirnya finalisasi masih menggunakan spek yang lama, ini tentu membuat perjanjiannya non-operatif atau tidak bisa berjalan. Kalau tetap dijalankan, maka konsepensinya batal dan menunggung. Repotnya kalau kaitannya ini sudah sampai ke pelayanan publik. Itu akan selalu jadi persoalan lalu gimana uang yang sudah keluar, investasi yang sudah keluar, biaya yang sudah ada, pembayaran yang sudah dilakukan. Dulu pernah juga ada kasus ini bahkan terkait impor gula. Dulu pengaturan tentang impor gula itu hanya boleh dilakukan oleh bulog. Namun kemudian dilakukan oleh lembaga swasta dan terjadi dispute. Ketika dispute dengan etika tidak baik digunakan dalil bahwa perjanjian kita ini batal demi hukum karena bertentangan dengan undang-undang. Nah, ini akhirnya waktu itu karena selesaikan di Indonesia memang dijadikan batal demi hukum. Tapi harusnya kalau batal demi hukum konsekuensinya apa? Uangnya kembali, barang yang dibayarkan kembali, seharusnya seperti itu. Nah, ini yang kemudian jadi problem. Makanya tentang compliance kepatuan antara undang-undang itu harus dilakukan di awal. Kemudian ada yang baru nih kesnya dulu di PN Jakarta Barat berkait undang-undang bahasa. Karena perjanjiannya menggunakan bahasa Inggris kalau pihaknya pihak Indonesia dinilai bertanggungan undang-undang bahasa sehingga akhirnya dicatakan batal demi hukum bahkan dikuatkan sampai mahkamah agung. Ini cukup mengagetkan. Jadi salah satu kasus yang sangat menarik perhatian. Kemudian banyak juga tadi kaos labaku atau misalnya semangat dari kesempatan yang dibuat itu bertentangan dengan perhatian penang-undangan bukan karena apa namanya kemauannya. Jadi contohnya gini misalnya ada lembaga instansi publik misalnya pemerintah melakukan tender proses tender itu cukup lama cukup panjang. Sudah ada guideline tender kemudian spek yang dipilih gitu ya dalam proses negosiasi pitching itu sampai akhir ditemukan pemenang. Pada saat melakukan penanda tanganan itu ternyata ada perhatian penang-undangan baru yang mengubah speknya spesifikasi. Karena prosesnya lama waktu itu entah bagaimana seharusnya akan retender lagi harus ulang lagi seharusnya karena spesifikasinya berubah namun ini sudah kadung selesai dari 7 pemenang tanda tangan. Pada saat dijalankan kontrak ini mengalami persoalan bahkan bisa masuk kerana dugaan korupsi karena pelanggaran prosedur. Dianggap merugikan negara kalau misalnya akhirnya tetap dijalankan tapi tidak boleh digunakan karena sudah dibayar dari investasi dan lain-lain. Ini yang harus diperhatikan terkait kepatuhan. Mungkin dari saya itu lihat contoh-contohnya kalau Dita ingin menambahkan silakan. Oke. ini mungkin saya oke. Mungkin saya ingin menambahkan tadi terkait dengan apabila para pihaknya tadi Pak Bimas sempat mengeris isu bahwa apabila perjanjian itu ada versi bahasa Inggris bagaimana alternatifnya. Alternatifnya yang biasa dilakukan dalam praktik bisnis adalah membuat bilingual perjanjian satu perjanjian harus bahasa Indonesia yang satu lagi terserah mau bahasa Inggris ataupun bahasa yang diketahui oleh pihak terpart. Tapi dalam praktik karena bahasa Inggris adalah universal jadi biasanya yang dipergunakan adalah bahasa Inggris yang sempatnya universal ini. Biasanya dibentuknya seperti ini kalau untuk perjanjian yang bilingual dibentuknya kanan-kiri kemudian nanti tinggal ditentukan saja. Ini kan kalau misalnya rekan-rekan tadi seperti dibilang perjanjian pemegang saham ini contoh perjanjian pemegang saham ini rekan-rekan adalah perjanjian yang dibuat sebelum perseroan berdiri tapi perjanjian ini tidak didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM seperti itu. Kenapa? karena para pihak mau mengatur hal-hal yang mereka tidak ingin tampilkan di dalam akta pendirian perseroan terbatas karena kalau ditampilkan ini jadi konsumsi publik yang mungkin jadi ketahuan strategi perusahaan mereka mungkin lima sampai sepuluh tahun ke depan. Perjanjian para pemegang saham ini sekarang sangat banyak dilakukan terutama oleh PT PMA yaitu pemegang saham lokal yang akan masuk enter into agreement sama pemegang saham asing karena mungkin kepercayaannya belum terbangun jadinya diatur nanti di sini semuanya. Ini yang tadi saya bilang definisi disesuaikan saja kenapa di sini kita bikin ada definisi karena pihak kan terpatnya adalah pihak asing yang mungkin tidak familiar dengan istilah istilah di Indonesia istilah pendiri di sini mungkin berbeda dengan istilah pendiri di sana jadi kita definisikan lagi pengendalian mungkin berbeda pengendalian ini bahkan berbeda di undang-undang kita sendiri kalau di undang-undang PT tidak dijelaskan berapa persen kalau di undang-undang perbankan 25 persen dan masih banyak istilah pengendalian ini sih tadi contoh dari Pak Bimo yang terkait dengan undang-undang bahasa kemudian nah kemudian di sini saya akan coba lagi share screen terkait dengan oh ini belum ada sebentar ya saya buka dulu mungkin itu saja dulu ya kita mungkin bisa diskusi dulu mungkin Mbak Sri dari teman-teman mungkin tadi materinya mungkin banyak sekali gitu kan jadi bisa ada pertanyaan dulu diperjelas atau dipertegas dulu sambil saya cari lagi mungkin hal-hal yang relevan baik terima kasih kepada materi atas penyampaian materi yang sangat luar biasa tentunya memberikan kita suatu pandangan yang bulat dan utuh ya mengenai perancangan kontrak dan juga implementasinya yang ternyata banyak problematikanya nah bagi para peserta yang ingin bertanya kepada kedua materi kita bisa melalui fitur raise hand atau angkat tangan dan juga bisa melalui kolom chat zoom dengan format nama underscore instansi underscore pertanyaan dan bagi para peserta yang mengikuti yang mengikuti acara ini melalui live streaming youtube bisa di chat di kolom streaming youtubenya dengan format yang sama nama underscore instansi underscore pertanyaan baik saya akan memilih pertanyaan terlebih dahulu pertanyaan dari saudara mahendra brahman brahman dibutra kepada saudara dipersilakan untuk bertanya langsung kepada pemateri singkat saja tidak lebih dari dua menit dipersilakan baik sepakah suara saya terdengar terdengar ya terima kasih mbak saya ingin bertanya kepada kedua pemateri ya mungkin ya dalam hal dinamika perusahaan kan berdasarkan ketentuan dari undang-undang perseruan terbatas itu memang direksi yang mana yang kemudian berwenang untuk mewakili perusahaan nah tentunya dalam perancangan salah satu bentuk kontraknya yaitu biasanya perjanjian kerjasama itu tentunya seperti yang tadi telah disampaikan juga bahwa para pihaknya biasanya kan nanti disebutkan juga direksi yang mewakili siapa berdasarkan misalnya anggaran dasarnya dari perusahaan nah dalam perkembangannya ternyata perusahaan tersebut melalui rapat umum pemegang saham itu sudah mengganti salah satu direksi atau bahkan lebih nah kemudian apakah dampak dari pergantian direksi ini dengan PKS yang sudah disepakati dari perusahaan dengan perusahaan mitra kemudian harus disesuaikan juga mengingat direksi yang ditunjuk untuk mewakili perusahaan ini sudah dicantumkan sebagai pihak yang mewakili perusahaan di dalam sebagai salah satu pihaknya nah setelah pergantian direksi ini direksi tersebut sudah tidak di perusahaan lagi sudah tidak menjabat nah untuk PKS yang sudah disepakati oleh masing-masing pihak dan masing-masing perusahaan ini apakah perlu untuk disesuaikan juga pihak yang mewakili perusahaan tersebut mungkin bentuknya lewat adendum atau bagaimana karena terkait juga dengan tadi untuk pihak yang mewakili perusahaan itu sih terima kasih baik pertanyaan bisa ditanggapi oleh Ibu Lita terlebih dahulu dan disambung dengan Bapak Ima silahkan Ibu iya terima kasih Mas Mahendra pertanyaannya ini sangat bagus karena sudah kita advance lanjut ke perseroan terbatas jadi gini terkait dengan pihak yang berundang mewakili perseroan terbatas kita harus lihat lagi merujuk ke undang-undang PT dalam undang-undang PT disebutkan bahwa pihak yang berundang mewakili perseroan adalah direksi organ jadi dia organ bukan perseorangan organ kemudian direksinya ini apabila ada 3, 4, atau 5 nanti pasti akan diatur di dalam anggaran dasarnya pada prinsipnya seperti ini direksi berhak untuk mewakili perseroan dan dengan demikian biasanya seluruh anggota direksi misalnya saya dan Pak Bimo dua direksi ini kami sama-sama berhak untuk mewakili perseroan jadi saya berhak untuk ke PTA Pak Bimo berhak untuk ke PTB tapi ada juga di dalam beberapa anggaran dasar perseroan tadi ya dicek dulu undang-undang PT kemudian di anggaran dasar disebutkan bahwa yang berhak berwenang mewakili perseroan adalah Direktur Utama misalnya Pak Bimo Direktur Utama saya Direktur artinya yang berhak untuk mendatangani kontrak itu adalah Pak Bimo saja saya tidak berwenang untuk kontrak keluar karena yang berwenang adalah Direktur Utama nah gimana kasusnya kalau saya Direktur Utamanya ini diganti misalnya Direkturnya diganti jadi Mas Mahendra diganti sama Mas Mahendra sedangkan perjanjian ini dibuat dari tahun 2017 prinsipnya satu prinsipnya adalah karena Direksi adalah organ maka itu melekat kepada organ Direksi dia sebagai Direksi maka tidak perlu dilakukan untuk perubahan nama Direksinya prinsipnya seperti itu karena dia kan melekat sama organ sama seperti ini Presidennya Jokowi Dodo pada saat ini ratifikasi perjanjian internasional atau bikin perjanjian bilateral dengan Malaysia gak mungkin nanti misalnya tahun 2024 ganti Presiden diubah lagi lah perjanjiannya itu agak ribet kan karena negara banyak sekali misalnya aja ya contoh sama hal seperti PT tapi Mas Mahendra harus cek lagi nih di dalam perjanjiannya dalam perjanjiannya disebutkan gak misalnya apabila terdapat perubahan-perubahan terkait dengan pihak yang mewakili perseroan maka harus dilakukan pemberitahuan gitu kan entah itu pemberitahuan atau amendement nah itu berarti harus diubah yang kedua ada dalam beberapa kontrak biasanya di bagian paling akhir disebutkan seperti ini setiap korespondensi yang ada terkait dengan pelaksanaan perjanjian ini dia alamatkan kepada satu PTA misalnya PTA adalah kita ya PTA direksinya adalah Pak Bimo Direktur Utama tadi nah kemudian apabila terjadi perubahan maka harus diberitahukan atau di diberitahukan atau dilakukan perubahan karena ada nama Pak Bimo di bagian akhir daripada korespondensi tersebut ketika ada perubahan Direktur Utama dari Pak Bimo ke Mas Mahendra nah itu maka harus dilakukan untuk perubahannya jadi pada prinsipnya tidak perlu dilakukan tapi cek lagi di perjanjian ada atau tidak ketentuan yang mengatur harus pemberitahuan atau ada tidak ketentuan yang mengatur harus ada amendement seperti itu mungkin Mas Bimo bisa menambahkan oke ya jadi kalau misalnya kesnya setelah sudah ditanda tangani perjanjian berjalan ini mesti pertama dicek dulu kontrakan masih berjalan atau tidak dan apakah sudah selesai atau masih berjalan kalau sudah berakhir sebenarnya konsekuensinya itu ada dua satu perjanjian itu hanya mengikat kepada orang orang yang menanda tangani jadi maksudnya direksi yang sudah lagi tidak menjadi direksi itu yang sudah tidak berwenang itu sebabnya perjanjian jadi mengikat ke dia namun kalau misalnya prestasi atau kontra prestasi dalam kontrak itu dinikmati oleh perusahaan ya maka sebenarnya terjadi perjanjian diam-diam di internal perusahaan bahwa perusahaan mengambil alih tanggung jawab dan juga apa keuntungan dari kerjasama atau kontrak tersebut nah dalam hal seperti ini maka liability ataupun pertanggung jawabnya tidak lagi melekat kepada si direksi namun alangkah baiknya kalau hal seperti itu terjadi maka harus dilakukan rups yang mengambil alih bahwa tanggung jawab itu menjadi tanggung jawab perusahaan bukan direksi yang sudah tidak berwenang tersebut karena kalau enggak nanti akan lancu itu kalau lagi di LDD pasti ketahuan salah nah ini akan jadi persoalan kalau terjadi kerugian kalau terjadi kerugian ini yang sebenarnya piercing corporate fail jadi berlaku karena sebenarnya dia tidak memiliki fiduciary duties dia merupakan pihak yang tidak berwenang makanya yang saya cerita ada kalau Sula rap and warren itu ya penyataan jaminan karena dilanggarnya kalau Sula rap and warren itu maka menjadi tanggung jawab dia pribadi kalau rugi gitu perusahaan bisa lepas tangan gimana kalau ini masih berjalan alangkah baiknya dibuat amandemen yang dibuat kesepakatannya menjadi bahwa walaupun dibuat saat ini ini bukan backdated ya jadi amandemen tetap dibuatnya saat ini namun seluruh kesepakatan yang sudah terjadi sebelumnya tanggalnya disebutkan kapan itu tetap mengikat hingga kerjasama tersebut berakhir sepanjang itu juga disepakati oleh pihak lainnya saya pernah ada case kayak gini ternyata memang miss klien kami itu lupa ini karena kebiasaan lagi-lagi bikin kontrak itu pakai template jadi yang disebutkan disitu direksinya benar orang yang udah berwenang tapi jadi persoalan ketika ada penjelasan dia dikomparisi itu bahwa ini berdasarkan perubahan anggaran dasar tanggal sekian-sekian-sekian nah ternyata itu salah itu masih yang lama dan bukan direktur tersebut nah itu yang akan jadi persoalan karena apa orangnya berwenang tapi dasarnya dia menjadi direksi itu salah kalau seperti ini bagaimana kembali ke asas itikat baik lagi bahwa sebenarnya tidak terjadi pelanggaran dia tetap berwenang mewakili perusahaan namun terjadi taipu luar biasa berkait dasar dia menjadi direksi jadi teman-teman jangan dibiasain ya copy paste itu penyakit copy paste itu bahaya template itu makanya tadi Lita sampaikan gak bisa harusnya jadi template jadi itu lihat ini udah berakhir atau tidak kalau sudah berakhir maka lakukan rups untuk mengambil alih kalau belum berakhir bisa dilakukan amendment tadi saya sama Lita bahkan punya pengalaman menarik nih kerjain ada satu perusahaan direksinya itu banyak dan untuk melakukan satu kerjasama tersebut atau perbuatan hukum oleh perseruan itu harus oleh direktur utama direksi lainnya gak berwenang walaupun ini organ tapi sudah diatur secara detail bahwa untuk melakukan perbuatan tertentu itu harus direktur utama kalau gak ada maka siapa yang berwenang komisaris yang harusnya melakukan perbuatan hukum itu maksudnya yang menggantikan peran direksi untuk mewakili perseruan itu harusnya komisaris jadi kurang lebih itu dari saya terima kasih mungkin saya mau menambahkan ya Bang Bimo terkait dengan direksi ini ini contoh drafting sih sebenarnya yang harus rekan-rekan perhatikan jadi disini bisa teman-teman lihat nih di PT.Mideo Jakarta disini kan ada nih diwakili perseruan terbatas dalam hal ini diwakili oleh NAFTO dalam kedudukannya selaku kuasa direksi berdasarkan surat kuasa nah ini jelas lah bahwa dia memang mungkin entah dia itu bukan direksi atau dia sebenarnya direksi tapi tidak memiliki kewenangan tapi di pasal yang kedua ini rekan-rekan harus benar-benar teliti nah disini di PT.Raihari Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Susi SE si Susi ini adalah direktur utama dan Rifano selaku perhubungannya sebagai direktur nah rekan-rekan lihat nih kan ada dua direktur nih yang ditulis di dalam bagian komparisi ini kenapa dibuat dua direktur mungkin mungkin saja di dalam anggaran dasar perseruan tersebut mewajibkan dua direksi yang harus melakukan penanda tanganan jadi rekan-rekan harus benar-benar spesifik nanti dicek satu-satu anggaran dasarnya itu sejak lama sampai sekarang yang terakhir itu siapa sebenarnya nah hal lain yang harus dijadikan pertimbangan teman-teman adalah gini misalnya diatur bahwa direktur utama berwenang untuk mewakili perseruan nah tapi belum tentu si direktur utama ini bisa mewakili perseruan kenapa misalnya si direktur utama ini punya kepentingan konflik kepentingan dengan perseruan terkait dengan transaksi tersebut maka walaupun si akta ini bilang direktur utama yang mewakili perseruan dia tidak boleh mewakili perseruan seperti itu jadi ini berkembangnya sangat banyak untuk satu masalah direktur mana yang mewakili perseruan jadi sekali lagi harus baca bacanya harus urut seperti tadi Pak Bimo bilang mana yang spesialis mana yang generalis itu harus benar-benar diperhatikan undang-undang adalah general kemudian masuk kita ke bagian anggaran dasarnya kemudian masuk ke kontraknya seperti itu itu saja Mbak Sri kalau dari saya tambahannya terima kasih atas jawabannya selanjutnya pertanyaan kedua saya utamakan dari yang Rai Senter lebih dahulu yakni saudara Norman Rifai dari PT WK Internasional dipersilahkan langsung bertanya tidak tidak lebih dari dua menit oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ingin bertanya sebenarnya ada dua pertanyaan pertanyaan pertama terkait non-disclosure agreement apakah terpisah dengan perjanjian atau memang harus terpisah NDA dulu atau perjanjian dulu nah yang kedua terkait apa yang dijelas Ibu Lita dimana perjanjian itu harus misalnya pihak pihak satu ingin membayar lebih cepat tadi di posisi Ibu Lita pihak lain ingin membayarnya secara bertahap nah solusinya bagaimana ya Bu bila kedua-duanya dalam perjanjian itu bisa terakomodir gitu loh Bu ya terima kasih sebelumnya monggo Ibu pertanyaan bisa dijawab disambung dengan Bapak Imo iya terima kasih Pak atas pertanyaannya kalau ditanya mana NDA dulu atau perjanjian dulu ini bergantung Pak pada nature transaksinya kalau misalnya nih kami di BPL ya misalnya misalnya kami BPL sendiri akan melakukan kontrak kerjasama gitu terkait jasa hukum nah misalnya LDD ya Pak ketika kami akan mengeluarkan proposal LDD nih kan kami tidak tahu nih seberapa banyak dokumen yang ada di perseroan tersebut kan di calon klien ini sedangkan yang namanya LDD ini legal due diligence pasti work worknya sangat banyak gitu kan dan sangat panjang prosesnya nah biasanya kalau seperti itu kami akan bikin NDA dulu kami bilang kami belum bisa untuk menerbitkan proposal jasa hukum kepada Anda karena kami perlu tahu dulu dokumen Anda seribat apa sebanyak apa misalnya ternyata dia bilang Mbak kami berdirinya sejak tahun sebelum tahun 2007 kalau sebelum tahun 2007 berarti waktunya sangat banyak dong akta yang harus kami periksa gitu kan nah terus dia bilang enggak kok Mbak tapi sejak tahun 2007 itu kami tidak pernah melakukan perubahan anggaran dasar nah kami sebagai sebagai calon penasehat hukum tentu gak bisa langsung percaya seperti itu aja kan nah oleh karena itu kami akan bilang begini aja deh kalau enggak bisa enggak diserahkan dulu dokumen-dokumennya kepada kami kita bikin NDA dulu NDA bahwa dokumen-dokumen Anda akan kita periksa terlebih dahulu dan tidak akan kami sebarkan ke pihak manapun sampai jangka waktu seberapa lama gitu kan setelah kami dapat NDA kami bisa memutuskan kira-kira kerja kami akan seperti apa barulah kami akan menerbitkan proposal jasa hukum nah bisa lagi nih Pan nanti di proposal jasa hukumnya disebutkan lagi bahwa atas hasil LDD ini atau legal memo kami ini tidak akan kami buka kepada pihak lain gitu jadi disesuaikan saja dengan nature transaksinya mana yang kira-kira menurut klien kita itu sangat sensitif atau menurut para pihak memang sangat sensitif seperti itu lalu yang kedua terkait dengan solusi pembayaran pada akhirnya tetap negosiasi Pak yang menentukan akhirnya cuman kalau saya kalau seandainya memang pembayaran misalnya si penjual ini intah selalu lebih cepat gitu kan biasanya kami akan bikin ini sih apa akan bikin tahapan gitu misalnya kita tanya dulu ini kira-kira tahapan yang paling membutuhkan biaya paling banyak untuk Anda tahapan mana gitu kan misalnya ada tahapan konstruksi sama tahapan produksi kemudian si klien bilang tahapan si klien bilang tahapan konstruksi gitu kan nah karena ini tahapan konstruksi yang paling banyak gak apa-apa deh kami bayar lebih cepat dulu gitu kan tapi nanti pada tahapan produksi kami bisa ya untuk bentuknya cicilan kayak gitu jadi sekali lagi Pak ini sebenarnya kembali kepada kesepakatan para pihak gitu karena kalau pun dipaksakan kan tidak mungkin ya tadi seperti Pak Bunga bilang kecuali bentuk perjanjian yang take it or leave it gitu kan atau sudah ditentukan cara pembayarannya oleh peraturan perundang-undangan seperti itu sih Pak kalau dari saya ya tadi sudah disampaikan Lita sih ya masalah nature kontraknya juga bisa digagung bisa enggak itu tergantung dari kebutuhan dan kondisi yang ada jadi kalau misalnya nih untuk bisnis-bisnis waralaba ya waralaba itu kan gak selalu ketemu calon mitra itu dia udah pasti deal sehingga sebelum bertemu itu biasanya diminta untuk membuat NDE dulu karena nanti udah cerita konsep lita sistem dan lain-lain gak jadi malah diduplikasi termasuk dengan vendor-vendor ya konsultan dan lain-lain itu bisa dikasih NDE dulu ya karena bisa jadi sebelum deal ya kan dia butuh detail untuk tahu saat interview nah itu terpaksa harus melihat harus datang ke site-nya misalnya nah ini yang harus perhatikan namun bisa jadi kalau non-disclusive agreement ini dimasukkan dalam satu perjanjian karena memang tidak ada urgensi untuk mengetahui semua hal itu di awal sebelum kesepakatannya berjalan ya kurang lebih seperti itu Pak terima kasih baik terima kasih atas tanggapannya pertanyaan selanjutnya saudara Arief Hussein dipersilahkan untuk bertanya langsung tidak lebih dari dua menit silahkan baik selamat siang nama saya Arief terkait eksonerasi tadi klausul pembebasan tanggung jawab yang merupakan salah satu klausul baku nah apabila di tengah perjalanan kita sudah kontak di tengah jalan tiba-tiba ada dispute bagaimana sih strategi membatalkan agreementnya atau step-stepnya bagaimana kemudian mengingatkan kalau counterpart kita bilang itu adalah kesepakatan para pihak kita juga susah pembuktiannya yang pertama yang kedua misalkan kita sudah ngelakuin kewajiban setengahnya harusnya kan kita dibayar pro rate sementara kalau kita dibatalin agreementnya konsekuensinya bagaimana sih supaya kita itu tetap dibayar pro rate itu sih demikian pertanyaan dari saya baik terima kasih pertanyaan bisa ditangkapi dari Ibu Lita terlebih dahulu disambung dengan Pak Pimo silahkan terima kasih Pak yang pertama terkait dengan tata cara pembatalan di tengah untuk pembatalan ini sebenarnya kontrak yang baik itu sebenarnya sudah harus memasukkan mengenai tata cara pembatalan entah itu pertama tata cara pembatalan dengan sengaja ataupun akan kontrak dianggap sebagai batal seperti itu kalau sandi kita mau melakukan pembatalan tentu yang harus dipertimbangan terlebih dahulu adalah aspek bisnisnya Pak gitu kan aspek bisnisnya kira-kira ini bukan tetap aspek hukum yang dipertimbangkan tapi dampak terhadap aspek bisnisnya seperti apa gitu misalnya kalau seandainya Bapak melakukan pembatalan di tengah kemudian Bapak kesulitan lagi untuk mencari vendor gitu kan sedangkan proyek ini sudah harus berjalan sudah harus selesai dalam jangka waktu dua minggu nah ini harus dipertimbangkan lagi nih kalau kesulitan pencarian vendor ini kira-kira worth it gak untuk melakukan pembatalan perjanjian gitu kalau misalnya tidak worth it ya lebih baik dilakukan amendement kontrak untuk reschedule kontraknya tersebut gitu jadi kalau kami biasanya ketika akan melakukan pembatalan secara sepihak kami akan tanya kepada klien kamu anda kira-kira setuju gak dengan konsekuensi yang akan diterima ini gitu karena pembatalannya bisa aja ada pembatalan baik-baik yaitu misalnya diatur nih Pak biasanya para pihak dapat membatalkan secara sepihak dengan mengirimkan surat terlebih dahulu paling lambat 30 hari sebelum tanggal efektif pembatalan kalau seperti itu sebenarnya gampang kan sudah diatur tapi kalau tidak diatur secara pembatalannya maka kita harus istilahnya ini jurus mabuk jurus mabuk belum arti yaudahlah kita batalin aja sekarang kita batalin kami siap menerima konsekuensinya saya ada satu contoh seperti ini jadi ada salah satu dalam perjanjian para pemegang saham ini klien saya ini dia salah satu pemegang saham di PTA nah di dalam perjanjian pemegang saham disebutkan bahwa dia menyatorkan modal sebanyak 500 juta gitu kan 500 juta kepada perseroan tersebut kemudian dia tahu si PTA ini bermasalah gitu nah karena bermasalah akhirnya dia bilang udahlah saya mau cabut aja dari perseroan ini gimana cara cabutnya ya saya pokoknya pergi aja gitu kan nah karena mau pergi aja tapi bapak nanti ada konsekuensi loh karena di perjanjian ini kalau ada pembatalan maka uang 500 juta ini tetap akan dianggap hangus akan dianggap masuk dan digantikan oleh orang lain gitu nah ini bisa jadi seperti itu nah plan saya pada akhirnya pada saat itu berpendapat ya sudah gak apa-apa saya hilang 500 juta ketimbang saya tetap ada di PT yang bermasalah seperti itu Pak kira-kira jadi ya paling strategi paling buruknya adalah ya itu jurus mabuk tadi tapi baiknya adalah tetap kita misalnya bisa memberikan surat pemberitahuan dulu atau kalau misalnya kita adalah pihak yang dirugikan maka kita bisa memberikan somasi dulu yang dalam praktiknya yang dalam praktiknya biasanya somasi itu sebanyak 3 kali itu kalau dari saya saya coba melihat dari situasi yang angle-nya begini Pak tadi kalau disampaikan ini kaitannya ke klausul ekstentrasi mungkin bukan itu ya kesnya ya karena kalau ekstentrasi itu klausulabatku sih Pak ya kalau di sini saya melihat ini proyek Pak ya kerjasamanya mungkin ya punya pengadaan barang atau jasa kalau seperti itu kontrasnya kalau sebagai vendor ya biasanya kan gini kalau pemberi pekerjaan ya pemberi pekerjaan itu kemudian memutus secara sepihak itu kan mesti clear karena one prestasi karena ya apakah terlambatan salah resifikasi dan lain-lain sehingga kemudian diputus kemudian dicari penyelesaiannya dikompensate kompensasikan bagaimana namun kalau misalnya yang terjadi itu bukan karena one prestasi gitu ya tapi dia mutus setihak apakah adil dibayarkan hanya sesuai dengan barang atau jasa yang sudah keluar ya kalau bicara konteks adil ini angle-nya ngelihat dari mana kalau dari mereka ya mereka dapat barang jasa sekian sehingga dibayarkan sesuai yang sudah mereka nikmatikan gitu tapi kalau dari vendor lost opportunity ini kan harus diperhatikan juga dia jadi nggak dapat sisa pembayaran yang ada nah tidak dapatnya full payment-nya ini karena pemutusan setihak itu juga harus dilihat apakah karena first major atau memang ada syarat batal yang terpenuhi tadi kalau Lita sudah sampaikan biasanya untuk pengakhiran atau pendatalan itu biasanya diatur dalam perjanjian kalau tidak ya ini yang akan menjadi potensi dispute saya nggak tahu kesnya secara langsung seperti apa ya tapi kalau mau melihat asas proporsionalitas itu tetap harus mempertimbangkan apakah tindakan itu disepakati atau kewenangannya dilakukan secara sepihak itu diperbolehkan karena ada dalam beberapa kontrak pemberi kerja boleh saja dengan berdasarkan penilaian subjektif evaluasi subjektifnya lalu dia menghentikan kontrak dan menyelesaikan kewajiban yang prorata tadi nah ini variable-variable itu yang harus diperhatikan kira-kira yang mana yang terpenuhi kurang lebih seperti itu mungkin Bu Rita ada yang ingin ditambahkan saya cukup simpan baik terima kasih atas jawabannya selanjutnya saya akan mengambil pertanyaan dari kolom chat zoom pertanyaan dari Jepta apakah perjanjian jual-jual beli tanah dihadapan PPAT dan dilakukan di ruang kepala lapas bersifat pengikat para pihak meski subjek hukum penjual katakanlah berstatus terpidana dan bukan mengandung cacat ganda pertanyaan bisa langsung ditanggapi oleh Bapak Bimo terlebih dahulu dan disambung oleh Ibu Lita silahkan Bapak saya mau lihat pertanyaannya di kolom chat ya di kolom chat tadi ya dari saudara Jepta Purwanto oke ya jadi kalaupun gini yang kemudian bisa membatalkan itu kan kalau berkaitan dengan transaksi itu dia melakukan manipulasi penipuan dan lain-lain ya tapi kalau misalnya dia terpidana lalu dia keluarganya mau jual aset atau dia mau jual asetnya gak akan jadi isu sih kalau terkait dengan pengalihan tanahnya itu mau itu dilakukan di ruang kepala lapas juga gak apa-apa karena ini kan kalau untuk bagitan itu kan terang dan tunai jadi emang mekanismenya harus seperti itu ini akan berbeda konteksnya ketika yang dipersoalkan adalah objek transaksinya berkaitan dengan tindak bidana yang dia lakukan itu aja jawaban dari saya terima kasih baik bisa disambung oleh Ibu Lita silahkan Ibu iya saya hanya menambahkan saja ya benar tadi masih saya setakat dengan Mas Mimo bahwa memang kalau dari transaksinya selama tidak cacat hukum selama barang tersebut adalah milik dia kemudian syarat-syarat untuk penjualan tanah dipenuhi maka itu tidak akan jadi masalah tapi disini mungkin harus diperhatikan kewenangan si PPAT tersebut karena setiap pejabat publik dia memiliki tempat kedudukan gitu misalnya lapas tersebut tempat lapas tersebut ada di Tangerang sedangkan PPAT itu adalah PPAT Jakarta Selatan nah tentu ini kan tidak si PPAT itu ketika hadir ke lapas dia sudah melanggar tempat kedudukannya sebagai pejabat umum gitu jadi kalau bisa ya PPAT-nya tetap harus misalnya tanahnya tadi di Tangerang ya PPAT di Tangerang kemudian lapas di Tangerang tapi PPAT-nya Jakarta Selatan nah itu nggak bisa karena dianggap nanti aktanya itu tidak bisa dilaporkan ke BPN tapi kalau saya memiliki PPAT-nya juga PPAT Tangerang maka ya it's okay selama tidak ada cacat hukum tadi jadi harus diperhatikan pakai PPAT yang mana itu saja terima kasih terima kasih atas tanggapannya pertanyaan selanjutnya dari Aditya Rizki asal instansi UIN Bandung beliau bertanya berkenaan dengan anatomi kontrak penutup di dalam suatu perjanjian beberapa literatur pernah membahas termasuk Pak Hotman Faris pernah mempersalahkan karena adanya suatu frasa hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan di kemudian hari di dalam penutup suatu perjanjian karena frasa tersebut justru tidak mempunyai kepastian hukum bagaimana pandangan dari para penyateri terkait hal tersebut mungkin pertanyaan ini bisa dijawab terlebih dahulu dahulu oleh Bapak Bimo dilanjutkan dengan Ibu Rita silakan Bapak oke ya makanya kontrak itu kalau pun mau diatur lebih lanjut melalui amandemen atau apa itu sebenarnya boleh ya boleh ya karena ada perjanjian pokok ada perjanjian asosor ada perubahannya cuma kalau bicara dengan abang kita yang satu itu saya agak bingung menangkap yang dia maksud karena dalam beberapa case itu justru Bang Hotman seringkali mewakili debitur bukan kreditur tapi orang yang ngutang yang kemudian menggugat atau berusaha membatalkan kerjasama apapun loan agreementnya biasanya itu biasanya tentang financing kan jadi rancu ya kenapa yang ngutang itu malah minta pembatalan tapi dalam petitungnya gak ada pengembalian uang kalau yang banyak kasus sudah berjalan ini boleh di reset ya saya gak mengada-ada ya jadi seringkali yang digunakan oleh beliau itu domisili penyelesaian sengketanya itu mengikuti dimana aset jaminan berada jadi misalnya transaksinya itu pakai penyelesaian sengketanya arbitrase di New York misalnya tapi tiba-tiba digugatnya itu di waktu itu apa ya Kuala Namu atau Kuala Tungkal kalau gak salah pokoknya daerah Sumatera gitu lah kenapa disitu karena jaminannya berada disitu merujuknya dia itu karena bahwa dia pakai asas penanggungan Lex Specialist Derogat lagi generalis jadi karena yang dipersoalkan adalah jaminannya yang mau dieksekusi maka dia pakai HR ayat 2 Lexi Pay dimana asetnya berada nah kalau yang kayak gitu jadi pertanyaan loan agreementnya itu kan perjanjian pokok harusnya penyelesaian sengketanya pakai arbitrase di New York kenapa jadi kesana gitu ya ujung-ujungnya adalah tentang perjanjian pokok yang mau dibatalkan nah kalau kayak gitu itu jadi isu itu itu kasusnya banyak banget soalnya gak cuma satu dua ya silahkan dicari itu kasus Tripolita ada dan lain-lain nah tapi kalau adanya klausul yang menyatakan bahwa akan disepakati kemudian hari ya tadi kalau gak salah harusnya cek lagi hal-hal yang belum diatur akan dimusyarahkan kemudian hari ya menurut saya hal tersebut wajar saja karena kita masih bisa apa namanya terbuka untuk mengatur beberapa ketentuan sepanjang disepakati yang justru jadi persoalan ketika ada over wording gitu ya misalnya termasuk tidak terbatas pada hal-hal yang belum terjadi saat ini gitu ya ini kaitannya misalnya kayak yang lagi rame deh masalah royalti gitu ya para pencipta lagu kita gak tau nih di era digital ternyata yang tadinya itu cuma bentuknya CD ya atau master lagu cakram gitu ya itu akhirnya konvergensinya itu jadi banyak ada jadi ring backtone ya ada jadi mp3 ada yang kemudian di spotify ada yang di youtube ini kan hal yang gak tercover gitu ya gak tercover jadi kadang untuk poin-poin itu bisa jadi satu apa enggak karena banyak pencipta lagu yang merasa dia dirugikan dengan si apa namanya recording company perusahaan yang melakukan perekaman karena dengan adanya klausula yang babat alas itu semua dia gak si penciptanya gak dapet lagi royalti-royalti lain walaupun bentuknya udah jadi macam-macam tadi tuh karena mekanical right-nya beralih maka kemudian dia bisa membentuk dalam konversi apapun dan itu hanya untuk kepentingan si recording company nah yang kayak gitu yang akhirnya potential dispute makanya kalau gak semuanya itu yang belum diatur itu bisa berlaku rigid ini kembali kepada etikat baik satu ya dan juga kesepakatan dari para pihak ya kesepakatan itu jadi paling penting karena kesepakatannya kan undang-undang bagi para pihak itu derajatnya paling tinggi nah kecuali kemudian ada peraturan-peruntung undangan yang berkentangan nah yang berlaku yang mana pasti undang-undang ya dalam konteks tadi misalnya kesepakatan kan udah kayak gini bahasanya seperti ini tapi sebenarnya undang-undang itu memberikan celah bahwa enggak si ini masih punya hak lagi terhadap yang lain maka yang berlaku tetap yang undang-undang sama halnya kalau kayak gini para pihak sepakat untuk kerja probationnya selama 6 bulan sepakat nih 6 bulan jadi probation tapi undang-undang penang kerja ngaturnya probation itu maksimal cuma 3 bulan maka di bulan keempat statusnya menjadi karawan ketat ya kurang lebih seperti itu kalau dari saya terima kasih Monggo langsung disambung Ibu Lita kalau saya pada dasarnya sama ya seperti Pak Bimo yang pertama saya tidak tahu Pak Hotman ini berbicaranya dalam konteks apa karena kita harus menanggapi pendapat seseorang harus tahu konteksnya apa gitu ketika menyampaikan analisa tersebut yang kedua memang harus ada etikat baik dan yang ketiga tadi sudah disebutkan perjanjian para pihak nah mungkin yang mau saya tambahkan adalah tadi mungkin mendetailkan saja contohnya di perjanjian kontrak kerja nih kontrak kerja kan kontrak kerja mungkin tidak tepat kalau seandainya kita tambahkan klausula hal-hal yang belum diatur akan diatur berdasarkan musyawarah gitu kan karena ketika sudah ada kontrak kerja maka yang terjadi bukan lagi musyawarah doang sudah ada hubungan subordinatif antara pemberi kerja dengan penerima kerja maka tidak perlu lagi ditambahkan klausula tersebut jadi sekali lagi balik lagi ke nature kontraknya atau misalnya gini saat ini saya lagi drafting nih perjanjian antara satu badan otorita dengan kabupaten-kabupaten di satu provinsi gitu nah kontraknya ini terkait dengan percepatan investasi saya tanya percepatan investasinya maunya seperti apa sih kami juga belum tahu nih seperti apa karena kami masih mau lihat kedepannya hal-hal apa yang bisa dijadikan potensi akhirnya kami tambahkan hal-hal yang belum diatur maka akan diatur dalam musyawarah karena memang para pihak menyatakan kami sama-sama gak tahu kalau sama-sama gak tahu satu-satunya cara yaudah diatur aja nanti dalam musyawarah karena kalau kita sebutkan misalnya akan diatur dalam perjanjian belum tentu nanti hal tersebut akan diatur dalam perjanjian baru jadi mereka mau bilang yaudahlah dalam musyawarah aja jadi sekali lagi tambahan resya adalah dilihat saja nature dari perjanjiannya itu membutuhkan atau tidak kata-kata musyawarah itu terima kasih atas jawabannya Bapak dan Ibu selanjutnya pertanyaan dari Saudara Prisil ALB notaris beliau bertanya jika dalam perjanjian disepakati dalam hal terjadi perbedaan interpretasi antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia maka yang berlaku adalah bahasa Inggris apakah hal tersebut melanggar undang-undang bahasa mungkin pertanyaan ini bisa dijawab terlebih dahulu oleh Bapak Bimo disambung dengan Ibu Lita silahkan Bapak iya jadi undang-undang bahasa itu rujukan yang paling utama ya sebelum mengatur dalam perjanjian mana ketentuan yang berlaku kalau pihaknya Indonesia dan Indonesia jelas itu bertentangan kalau pihaknya Inggris asing dan Indonesia maka kalaupun kembali yang diatur itu adalah yang bahasa Indonesia ini dari satu skolor saya sampaikan jadi seharusnya dibuatnya itu benar-benar bilingual ya bukan diguat dalam bahasa Inggris kemudian diterjemahkan karena seringkali pada saat negosiasi itu yang dilakukan hanya dengan bahasa Inggris setelah sudah jadi baru diterjemahkan katakan itu pakai official translator gitu ya namun ini impact-nya akan beda makanya biasanya lawyer itu kalau nge-review langsung dilingual apakah bahasa Inggris bahasa Indonesia terdapat kesesuaian atau tidak akan jadi isu itu pada saat sudah disepakati pakai bahasa Inggris lalu pakai translator ya form translator namun maknanya berbeda karena kalau maknanya sama Inggris atau Indonesia tentu gak akan jadi isu gitu ya penaksirannya itu yang rules pertama harus diperhatikan nah tadi kembali ke undang-undang bahasa maka kaedahnya tetap mana yang berlaku itu harus merujuk pada yang ada di undang-undang bahasa silahkan Lita kalau mau ditambahkan kalau dari saya sebenarnya sepakat ya bahwa memang kesulitan utama dalam pembuatan perjanjian dilingual ini adalah bagaimana kita bukan menerjemahkan tapi kita menggunakan bahasa aslinya jadi bukan menerjemahkan tapi memang kita mengerti misalnya misalnya Sita Sita kan dalam bahasa Inggris ada berbagai macam istilah kemudian kita misalnya kontrapart kita orang Amerika Sita dalam bahasa Amerika itu kan ada mortgage ada akas segala macam jadi ini harus diterjemahkan bukan diterjemahkan harus didefinisikan oleh orang yang memang mengerti bahasanya tersebut yang kedua terkait dengan pertanyaan intinya dalam praktik memang seperti itu Mbak sering kenapa? karena ini sebenarnya mencari celah hukum mencari celah hukum dalam arti yaudah apa-apa kami tidak yang berlaku adalah bahasa Indonesia tapi terjemahannya harus terjemahan yang paling mendekati biasanya gitu bahasa wording dipergian-giannya seperti itu yang paling mendekati yang definisinya paling mendekati dengan bahasa Inggris nah kalau ditanya ini legal atau tidak belum tahu karena belum ada disputnya kalau terkait bahasa ada disputnya dan kita menunjuk ke pengadilan tapi kalau ini belum ada jadi bisa dibilang ini penyerundupan hukum dan by practice memang dilakukan dan berjalan sejauh ini belum ada masalah tapi nggak tahu kedepannya seperti apa itu terkait dengan dealing wall ini jadi ini aja mungkin dikembalikan kepada para pihak ini mungkin akan ada potensi bahwa mungkin karena ini undang-undangnya dan undang-undang bahasa pengadilan akan lebih memilih untuk diinterpretasikan berdasarkan bahasa Indonesia jadi kalau pun kita bikin antisipasi bilang bahwa definisi yang paling yang definisi yang diberlakukan ada definisi yang paling mendekati dengan bahasa Inggris bisa jadi nanti nggak seperti itu hasilnya jadi ini tinggal diberitahukan resikonya kepada para pihak baik terima kasih atas jawabannya Bapak dan Ibu pertanyaan yang terakhir karena adanya keterbatasan waktu kita jadi pertanyaan yang terakhir dari saudara Bintang Pratama asal instansi Brawijaya dipersilakan saudara untuk bertanya tidak lebih dari dua menit dipersilakan baik terima kasih atas kesempatannya moderator jadi disini saya ingin menanyakan kepada kedua pemateri dimana saya pernah melihat dalam ruang lingkup M&A Perjaraan Acquisition dalam perjanjiannya itu pernah saya temukan adanya bagian disclosure letter nah saya ingin menanyakan apakah disclosure letter itu merupakan satu kesatuan dengan rep and warranties atau merupakan hal yang berbeda atau ya tadi cuma perbedaan nomenklatur aja terus kalau misalkan dalam disclosure letter itu pihak penjual tidak apa ya mengakui lah mengakui dosanya di masa lalu itu apakah nantinya dapat diantisipasi pada bagian indemnification kalau misalkan bisa itu kira-kira bagaimana ya cara menyusun indemnification yang baik apabila telah ditemukan adanya apa ya hal yang tidak diakui oleh penjual sebelumnya terima kasih baik pertanyaan terakhir bisa dijawab oleh Bapak Bimo disambung dengan Ibu Lita silahkan Bapak ya terima kasih way kompleks nih pertanyaannya nih harusnya di charge nih ya oh enggak ya oke jadi kalau misalnya indemnity ini kaitannya saya nangkepnya ya apakah kemudian si pembeli ya akibat ketiga legal due diligence itu ada yang disembunyikan padahal itu transaksi yang menentukan sehingga kemudian menimbulkan perseroan di kemudian hari apakah itu menjadi tanggung jawab si pihak yang melakukan akusisi atau pembelinya kurang lebih itu ya mas ya pertanyaannya ya apakah itu sama dengan repenboran apa enggak si klausul apa keterbukaan tadi nih disclosure gitu ya mas ya saya mau nangkep dulu apakah pertanyaannya itu kemahamannya seperti itu iya pak seperti itu oke ya jadi gini pada saat dibuat legal due diligence itu sudah pasti klausul tentang disclosure keterbukaan itu harus ada karena walaupun ya walaupun nih pihak yang melakukan due diligence ya yang mau beli itu udah melakukan misalnya court search ya ngecek ada enggak di sengketa semua pengadilan yang relevan gitu ya baik dari direksi komisaris sampai ke perseroannya di lima pengadilan kalau di Jakarta plus money untuk arbitrasenya enggak ditemuin cacatnya ya tapi ada yang disembunyikan ya nah ini yang harus jadi klausula penting karena akibat yang disembunyikan karena kan sebenarnya kalau pihak ketiga itu kan enggak ada urusannya dengan siapa pemegang sahamnya tapi dengan perseruan yang dia kerjasama ya namun secara internal ya antara penjual dan pembeli ini yang bisa adalah claim back to back yang lewat indemnity tadi kalau bahasanya indemnity ini kan maksudnya kan pengambil alihan ya pengambil alihan tanggung jawab gitu prakteknya tidak bisa begitu saja langsung beralih jadi pihak luar kalau mau claim tetap kepada perseruan enggak akan mungkin kepada si pemegang saham lama namun untuk menerapkan dari pasal itu kalau memang ada perugian yang timbul akibat dokumen yang disembunyikan ya pemegang saham yang baru bisa menggunakan klausul tersebut yang kemudian meminta kepada penjualnya itu untuk men-take over semua claim tuntutan ganti rugi yang ada tapi prakteknya enggak akan sesederhana itu satu pasti butuh pembuktian ya butuh proses kalau di pengadilan itu paling banter nih ya misalnya nih si perseruannya bilang atau pemegang sahamnya bahwa dokumen ini misalnya transaksi itu ya utang-putangnya gitu ya ataupun transaksi apapun yang menimbul kewajiban perseruan kepada pihak ketiga itu karena disembunyikan dia tidak bisa semerta-merta mengatakan bahwa gugatan ini plurius litis konsorsium kurang pihak gitu ya enggak bisa karena apa ya tadi kontraknya itu dengan PT bukan dengan perorangan atau pengegang saham tapi ini tetap bisa diklaim back to back bahkan sebenarnya jika secara jeli sebenarnya bisa dibatalkan transaksi akusisinya akibat adanya dokumen yang disembunyikan yang transaksi siwatnya material misalnya ya jadi jual belinya bisa dinyatakan batal sehingga apa namanya tanggung jawabnya tetap pada si pemegang saham yang lama ya ini case by case akan sangat beda sebenarnya upaya untuk memilih opsi mana yang terbaik itu sangat tergantung pada pendekatan kasus karena ada yang begini ada investor yang merasa yaudah ada case kayak gini tapi kita tetap butuh nih perusahaan dia tidak akan berusaha membatalkan akusisinya tapi bagaimana mengurus pengalian tanggung jawabnya atau minta gandiruginya karena misalnya nih kalau take over perusahaan tambang ya batu bara konsekuensi kalau dia batalin dia gak bisa dapet izin karena gak ada izin baru dari moratorium karena kalau mau dapetin izin caranya cuma take over lewat akusisi jadi dia ambil resiko yaudah tetap ini ada resiko gini-gini ya itu yang diselesaikan tapi ada juga yang mau belinya clean and clear kalau ada masalah kayak gini dia akan ambil upaya untuk membatalkan transaksi tersebut ya sehingga akhirnya minta pengembalian uang terkait ganti rugi dari pihak ketiga terhadap perseroan ya itu berjalan aja silahkan tapi itu akan jadi tanggung jawab perseroan yang natabene pemegang sahamnya yang akan menghadapi hal itu juga pemegang saham yang lama ya kalau transaksinya dibatalkan kalau dari saya itu mungkin Lita ada tanggapan yang lain silahkan iya jadi gini istilah ini sebenarnya istilah dalam bahasa Inggris yang kadang-kadang kita karena terima kontraknya dari luar maka kita menerjemahkan sendiri maksudnya tersebut gitu nah untuk disclosure ini sendiri kan sebenarnya baik disclosure atau representation of warranty ini pasti beda konteksnya kalau dalam konteks Indonesia dan konteks luar disclosure mungkin bagi kita memang pengungkapan pengungkapan dalam artian pihak yang akan pihak yang akan menjual itu sudah menyerahkan seluruh dokumennya baik yang diminta maupun tidak diminta yang berkaitan dengan transaksi akusisi ini terutama yang berdampak material seperti itu nah kaitannya dengan representation dan warranty ini sebenarnya saya juga gak tahu nih kenapa representation dan warranty dianggap sebagai bentuk ini aja dibentuk sebagai pengakuan para pihak bahwa memang saya adalah pihak yang berwenang padahal kalau dalam asalnya nih kalau kita kontrak drafting representation warranty dalam sistem kontrak Inggris warranty itu bermakna adalah suatu kejadian-kejadian yang apabila terjadi maka pihak yang satu berhak untuk meminta ganti rugi dari pihak lain tanpa perlu untuk membatalkan perjanjian itu sebenarnya konteks daripada warranty dalam konteks hukum Inggris nah tapi kalau tadi pertanyaan Mas Bintang kalau dalam konteks Indonesia bisa gak sih disclosure disamakan dengan representation of warranty kemudian nanti ke identification ya itu sebenarnya tinggal masalah ini aja sih nanti heading aja tinggal masalah ini mau diatur seperti apa mau dijadikan satu gak apa-apa mau gak dijadikan satu gak apa-apa kenapa karena dalam hukum kontrak Indonesia kita gak mengenal pembatalan yang menjebakkan pembatalan keseluruhan perjanjian atau pembatalan yang mengakibatkan hanya ganti rugi saja gitu jadi kalau misalnya kita bicara bisa atau enggak ya bisa-bisa aja tergantung nanti para pihak mau wordingnya seperti apa kalau pihaknya orang Indonesia aja gitu kan lebih lebih mudah menurut saya gak perlu gak perlu banyak ada disclosure ada presentation of warranty ada indemnification jadiin aja semua dalam satu satu section gitu kan kita juga tidak membedakan juga yang dinamakan warranty itu gitu sih kode saya baik terima kasih kepada kedua pengatria kita atas tanggapannya dikarenakan pertanyaan peserta sudah terjawab semua dan karena keterbatasan waktu maka dengan berat hati sesi tanya-jawab ini dinyatakan ditutup terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para materi karena telah bersedia memberikan konsultasi hukum gratis kepada para peserta semoga para materi sehat-sehat selalu dan dilimpahi berkah oleh Tuhan Yang Maha Esa amin berdasarkan diskusi LCDC sesi 1 ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tentunya kita harus memahami betul basic atau fondasi dalam penyusunan kontrak utamanya terkait dengan asas prinsip terkait dengan pasal 1338 dan 1320 BW karena walaupun hal tersebut sepertinya sepele sepertinya sederhana namun ternyata implementasinya di lapangan tidak semudah itu oleh karena itu dalam membuat kontrak diharapkan kita semua harus mengetahui apa latar belakang dibuatnya kontrak tersebut sehingga kita selalu berhati-hati dan teliti dalam menyusun kontrak dihimbau bagi para peserta yang mengikuti acara ini untuk mengisi link presensi yang telah disediakan panitia di layar masing-masing link presensi bisa di-capture karena link akan segera ditutup pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat dan diingatkan kembali kepada para peserta bahwa LCDC sesi 1 ini merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan LCDC sesi kedua yang akan diadakan besok pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat oleh karena itu besar harapannya agar para peserta juga mengikuti sesi kedua LCDC yang akan diselenggarakan besok pada jam yang sama karena kita juga mendatangkan pemateri yang tak kalah luar biasa dengan pemateri kita pada hari ini yakni Bapak Setiaungan selaku Akademisi Fakultas Hukum Universitas Braujaya dengan bidang pengajaran Hukum Perdata Perikatan Perjanjian dan Perancangan Kontrak karena besok kita akan mengimplementasikan apa yang telah didapat dari pemateri kita pada hari ini melalui pembuatan perancangan kontrak secara langsung Semoga ilmu dari para pemateri kita bisa tersampaikan dengan baik tanpa adanya misunderstanding dan semoga bisa memecahkan permasalahan-permasalahan dari para peserta dan sekali lagi kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber kepada Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Braujaya yakni Bapak Doktor Setiawan Nur Daya Sakti SHMH kepada Wakil Ketua Umum Forum Kajian dan Penelitian Hukum Saudari Kristiani Virgi dan kepada para peserta yang telah hadir dalam acara siang hari ini kiranya itu yang dapat saya sampaikan lebih dan kurangnya mohon maaf saya Sri Hartanti selaku moderator LCDC pamit untuk undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya kembalikan kepada MC terima kasih kepada Bapak Setiawan Nur Daya Sakti Bapak Bimo Ibu Dita dan juga moderator atas dem yang telah diberikan dan kesediaan waktunya pada siang hari ini rangkaian acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada pemateri terima kasih Bapak Bimo Presetio telah berkenan untuk menjadi pemateri pada hari ini terima kasih selanjutnya penyerahan sertifikat kepada pemateri kedua terima kasih Bulita telah bersedia menjadi menjadi pemateri pada hari ini saya ucapkan terima kasih kepada kedua pemateri yang telah berkenan dan semoga bisa di lain hari bisa bekerjasama dan berkolaborasi terima kasih terima kasih saya silakan terima kasih baik saya hitung untuk dokumentasinya ya satu dua tiga slide berikutnya satu dua tiga baik terima kasih sudah terdokumentasi semua akhirnya kita sampai di penghujung acara besar harapan kami kepada para peserta agar nantinya tetap mengikuti rangkaian acara legal contract drafting course pada esok hari jadi untuk para peserta wajib untuk tetap mengikuti setiap rangkaian acara yang ada karena juga sebagai salah satu syarat mendapatkan e-certifikat kemudian saya ingatkan kembali kepada para peserta untuk jangan lupa mengisi link presensi yang sudah diberikan panitia melalui share screen tadi dan kolom chat itu saja yang bisa saya sampaikan sekian dari kami segala kekurangan yang mohon dimaafkan sampai oke baik panitia gimana baik kami informasikan untuk untuk link presensi akan kita kirim di grup masing-masing terima kasih baik itu saja yang bisa kami sampaikan sekian dari kami segala kekurangannya mohon dimaafkan sampai jumpa di langkaian acara selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shalom om shanti-shanti om nama budaya salam kebajikan terima kasih terima kasih semuanya semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih diingatkan diingatkan kembali kepada seluruh persidak untuk segera mengisikan layarnya karena akan merupakan salah satu persyaratan mengisi link absensi terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati